PANDUAN PANDUAN yang aman dan sehat saat bekerja dari rumah di masa pandemi Tips bekerja dari rumah agar tetap aman, sehat, dan produktif Temukan tempat yang cocok untuk bekerja di rumah, memiliki pencahayaan dan ventilasi udara yang cukup, pastikan lingkungan yang bersih dan nyaman Perhatikan cara duduk yang ergonomis, yaitu Duduk tegak tidak membungkuk, posisi leher tegak tidak menunduk ke depan, atur kursi sehingga sandarannya menopang tulang belakang Perhatikan jarak mata terhadap layar komputer, laptop, atau perangkat seluler Atur kesesuaian cahaya perangkat untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata Jika Anda menghadiri kegiatan ini bersama-sama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak secara fisik Perhatikan bahaya kelistrikan, seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih Jaga kesehatan mata Anda dengan menerapkan rumus 20-20-20 Yakni istirahat setiap 20 menit sekali dengan melihat objek sejauh 20 kaki kurang lebih 6 meter selama 20 detik Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara Lakukan perenggangan untuk merelekskan tubuh Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi pengawas ketenangan kerjaan atau anggota P2K3 di tempat kerja Anda Semoga Anda, kita semua, dan Indonesia senantiasa dalam kondisi selamat dan sehat Pandemi COVID-19 sudah berdampak pada 29 juta pekerja di Indonesia Semakin banyak perusahaan dan bisnis terpaksa tutup yang tentunya berdampak pada tenaga kerja Perlindungan pekerja dengan mengurangi risiko infeksi di tempat kerja menjadi langkah yang amat penting untuk menjamin kelangsungan usaha di masa pandemi COVID-19 Sebagai organisasi PBB yang mempromosikan hak pekerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, serta mendukung perlindungan sosial Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO meluncurkan sebuah proyek bertajuk Meningkatkan pencegahan COVID-19 di dan melalui tempat kerja Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan penularan virus di tempat kerja Serta membantu pengelolaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik Proyek ini akan memberi bantuan teknis kepada 1.500 tempat kerja di Indonesia Lewat pengembangan risk assessment tool dan layanan rekomendasi dari dokter kesehatan kerja Perusahaan dan pekerjanya dapat melakukan tindakan pencegahan penularan virus demi keselamatan diri dan kelangsungan bisnis Dengan tujuan meningkatkan kesadaran dari setidaknya 10.000 pekerja tentang protokol kesehatan COVID-19 serta kepedulian akan K3 Melalui proyek ini, kapasitas pemangku kepentingan dalam menanggapi krisis saat ini dapat terbantu Serta menjadi lebih awas dalam mengantisipasi tantangan K3 di masa depan Kita bisa mendorong Indonesia bangkit lebih tangguh dan produktif pasca krisis COVID-19 Dengan meningkatkan tindakan pencegahan di tempat kerja Serta memastikan terciptanya lapangan kerja dan kelangsungan bisnis Daftarkan perusahaan atau bisnis Anda sekarang Dan cari tahu lebih lanjut tentang proyek ini melalui situs AILO di link ini Terima kasih telah menonton! Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, homo swastiastu, nama budaya, salam keberagaman, salam bineka, tunggal ika. Selamat siang teman-teman, selamat datang teman-teman semua dalam rangkai acara webinar Masterclass dengan topik hari ini filmmaking 101 bersama Mia Dinata. Teman-teman apa kabar? Besar harapan kami teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan tangguh begitu ya, dan juga tentunya berbahagia gitu ya, walaupun rangkai acara ini adalah online, semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan selama dua jam ke depan, saya William Bumbo, teman-teman bisa panggil saya Willy, akan membantu rangkai acara Masterclass filmmaking 101 bersama Mia Dinata. Dan teman-teman semua, webinar Masterclass ini merupakan bagian dari kegiatan kompetisi video semenit atau COVID yang diselenggarakan oleh International Labor Organization. Kompetisi video semenit ini mengajak semua orang, teman-teman semua mungkin yang ada di sini, atau dari berbagai latar belakang untuk ikut berkompetisi, membuat video berdurasi satu menit dengan tema creating safe and healthy workplace during pandemic. Dan kompetisi ini teman-teman berlangsung dari bulan November 2021 hingga 15 Januari 2022, jadi waktunya masih panjang gitu ya, teman-teman jangan ragu untuk berkarya, jangan ragu kira-kira untuk berbagi inspirasi, dan tentunya dengan karya teman-teman kita akan sama-sama ikut serta untuk membantu atau mendorong budaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk Indonesia tangguh. Dan Masterclass ini dapat disaksikan melalui berbagai platform, tentunya seperti Zoom webinar, YouTube Live juga, dan juga Facebook stream COVID, KO, Viva, ID gitu ya. Dan jangan lupa untuk follow dan likes, teman-teman. Mau komen juga boleh, gitu ya. Dan rangka acara kita siang hari ini, kayaknya nih kalau misalnya online salah satu hal yang sangat menarik, saya yakin teman-teman semua tampaknya dari berbagai macam DRH di Indonesia. Mudah-mudahan saya bisa menyapa, teman-teman semua nanti, dan rangka acara kita siang ini merupakan bagian dari proyek ALO bertajuk Enhancing COVID-19 Prevention at and Through Workplace, yang penggunaannya didukung oleh pemerintah Jepang dan bekerja sama dengan konstituent tripartil. Dan di akhir diskusi nanti, teman-teman kita akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi kalau teman-teman nanti selama Ibu yang memberikan materi, sudah ada pertanyaan, ide, atau kira-kira hal-hal yang bisa didiskusikan, boleh banget ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand, atau teman-teman bisa langsung ketik pertanyaannya via chatbox. Kami akan mengusahakan nanti untuk membacakan, dan juga semoga kita bisa sama-sama diskusikan gitu ya. Dan kami mohon kesedihan teman-teman semua, boleh memastikan untuk mematikan audio, boleh di-mute terlebih dahulu, dan kalau misalkan nanti ingin berbicara atau bertanya, sekali lagi bisa gunakan fitur raise hand, terus bisa juga bertanya di chatbox, tunggu sampai saya bilang boleh, baru teman-teman boleh on cam atau on mic. Begitu ya teman-teman, semoga bisa dipastikan. Dan sebelum kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, which is adalah masterclass dengan teknik, gitu ya. Langsung saja kita akan mengundang Bapak Abdul Hakim. Bapak Abdul Hakim adalah project manager enhancing COVID-19 prevention at and through workplace style. Selamat siang Bapak Abdul Hakim. Selamat siang Willy. Selamat siang para pemirsa sekalian. Para hadirin yang ada di filmmaking 101 with Nia Dinata. Terima kasih sudah hadir. Saya boleh cepat copot masker enggak? Boleh silahkan. Ini salah satu, ini ya, K3 ya Pak ya. Di dalam ruangan tetap menggunakan masker begitu ya. Betul. Ini sebenarnya saya dari luar ruangan, tapi saya sengaja menggunakan masker. Saya sengaja menggunakan masker supaya lebih nyaman seperti itu. Lebih nyaman dan lebih aman begitu ya. Betul. Lebih nyaman buat pribadi dan juga orang lain. Lebih aman buat orang lain dan pribadi juga. Betul. Pak Abdul Hakim, silahkan jika ada hal yang ingin disampaikan terkait terangkai acara kita hari ini. Monggo. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Tehnia yang sudah bersedia untuk memberi masukan untuk menjadi sumber dalam filmmaking 101 with Nia Dinata. Lalu juga buat Willy, tentang teman-teman yang hadir lainnya di sini. Hadir pandemi ini pada dasarnya telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 setelah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya sangat tinggi, sangat berbahaya tidak hanya pada satu masalah, tapi juga pada banyak masalah. Termasuk juga masalah kesejahteraan sosial. Hal ini jelas mengakibatkan peningkatan kemiskinan, penurunan produktivitas, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan juga kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya jumlah orang yang menganggur. Kita tahu bahwa masih banyak sekali mayoritas pekerja dan anggota keluarganya mengandalkan memasukkan tunggal, memasukkan katakanlah satu sumber. Dan itu memang sangat menjadi, atau mereka menjadi korban dari COVID-19 ini. Nah, bicara tentang ini, COVID juga memperhatikan betul bahwa ternyata tempat kerja pernah menjadi tempat atau kluster dari penularan COVID-19. Karenanya Ailong melihat bahwa melalui proyek enhancing COVID-19 prevention through and at workplaces yang didukung oleh pemerintah Jepang, ini melihat bahwa pada dasarnya pencegahan COVID-19 bukan hanya khusus untuk COVID, tapi juga harus dijadikan momen untuk peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Karena mau nggak mau, ini akan menjadi, atau akan membantu... Sebentar. Ini akan membantu kita semua untuk bisa meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, juga untuk bisa memperkuat hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas dari seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam konteks filmmaking, satu hal penting yang membuat orang memiliki nilai lebih adalah tentang gagasan atau ide. Ini sesuatu yang tak ternilai. Dan ini ada di semua sektor pekerjaan dan kehidupan, termasuk dalam filmmaking. Memiliki ide asli, unik, lagi menawarkan alternatif pada upaya pencegahan COVID-19 melalui pesan-pesan yang dimunculkan dalam suatu video adalah hal yang sangat krusial. Sebab, sekali lagi, dalam isu dalam suasana disrupsi digital, ini menjadi penting. Pesan yang pendek, efektif, tapi kuat, itu menjadi sangat penting. Karena kami dari ILO menyelenggarakan suatu kompulsi video, semenit. Mengapa semenit, nanti kita dalami lagi dari tekniknya. Menurut hemat saya, kompetisi ini adalah untuk merangkul kaum muda dan penggiat film, termasuk juga videomaker, untuk turut mendorong munculnya karakter Indonesia berbudaya keselamatan dan keselamatan kerja dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini. Kami di ILO berharap kompetisi ini menjadi celah atau wahana yang baik untuk meningkatkan kesadaran akan aspek ketiga, dan tentunya untuk mendukung investasi tertutup serta pertumbuhan ekonomi dan produktivitas bangsa. Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih sekali lagi buat Teknia, Teknia Dinata. Anda semua yang hadir di sini dan mendapatkan fasilitasi atau pembelajaran dari Teknia mesti bangga, karena yang memberikan informasi atau mentor pada kita kali ini bukanlah orang biasa, tapi orang dengan penuh prestasi dan juga orang dengan penuh produktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalik pada Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Hakim. Terima kasih banyak untuk pesan-pesannya. Menarik tadi kalau saya boleh rangkum sedikit begitu ya, bahwa kompetisi video semenit ini merupakan projek ILO untuk meningkatkan penjagaan COVID-19 di dan melalui tempat kerja dan betapa aspek selamatan dan kesehatan kerja juga menjadi penting. Dan tadi Pak Abdul Hakim juga mengingatkan kembali. Terkait dengan bagaimana sebenarnya kita menyikapi pandemi ini, itu juga sangat penting. Itulah kenapa kerja-kerja, penjagaan, itu juga tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Tanggung jawabnya ternyata oleh kita semua. Dan salah satu hal yang paling menarik tadi, video semenit atau media seni atau media film, ini bisa jadi salah satu tool yang efektif untuk mengingatkan rekan-rekan terkait dari penjagaan COVID-19 dan juga tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga hari ini teman-teman juga bisa menerima manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Abdul Hakim. Kece sekali hari ini. Thank you atas pesan-pesannya. Dan saya mohon izin teman-teman kita mau foto bersama terlebih dahulu. Karena tampaknya Bapak Abdul Hakim masih punya kegiatan lain. Dan saya mau mengundang Teknia Dinata akhirnya berkenan untuk open camp terlebih dahulu. Kita boleh berfoto bersama, rekan-rekan dan juga teman-teman semua yang hari ini hadir. Boleh lho, open camp terlebih dahulu. Kita foto bersama, aba-aba dari saya. Kita akan mau pakai berapa gaya? 10.000 gaya? Kebanyakan. Tiga kali begitu ya? Cukup tiga kali rekan-rekan? Oke, baiklah. Di hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Teman-teman boleh pakai gaya paling asoi di hitungan ketiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Dan sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu Nia. Terima kasih juga Bapak Abdul Hakim. Ya, makasih. Teknia, makasih ya. Sampai ketemu ya. Nanti kita... Oke, teman-teman, itu tadi sambutan pertama. Semoga bisa mengundang teman-teman membuka pikiran lagi kalau ternyata saya nih atau teman-teman semua itu juga bisa ikut andil dalam meningkatkan perjalanan COVID-19 di dan melalui tempat kerja juga terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Apalagi teman-teman, kita sudah bisa lihat beberapa aktifitas di kantor sudah banyak, teman-teman sudah menggunakan transportasi umum kembali, teman-teman sudah mulai wave 100% bahkan, maka rasanya kita punya tanggung jawab begitu ya untuk menyiatkan diri sendiri dan juga menyiatkan orang lain untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Hakim. Semoga upaya ILO untuk membangun keselamatan mencegah COVID-19 bisa menyangkau lebih banyak orang. Dan ini adalah tentunya peran kita semua. Oke, dan sekarang, aku mau ngajak teman-teman ke sesi inti dari webinar Masterclass Filmmaking 101 bersama Nia Dinata. Dan sebelum saya akan membacakan profil Ibu Nia Dinata, ini sebenarnya saya butuh nggak sih? Ngebacain. Kayaknya teman-teman juga udah paham Ibu Nia Dinata ini siapa. Tapi saya akan tetap bacakan. Dan sebelum kita akan membacakan profil pembicaraan, kita sudah punya kompilasi trailer karya-karya Nia Dinata. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 di Grand Report Foundation dengan fokus utama pada pelatihan para senior pemuda yang mengusung intusivitas dan juga keadilan gender. Dan rasanya hari ini teman-teman beliau berkenan. Hadir dan akan menyapa teman-teman beberapa saat lagi dan izinkan saya menyapa. Halo Ibu Nia, selamat siang. Terima kasih telah menonton! Hai Willy, hai semua teman-teman! Tenang sekali bisa ikut mengisi acara penting ya, karena memang temanya suatu hal yang sangat-sangat menjadi concern saya sebagai ibu, sebagai independent leader di perusahaan film yang independent yang saya dirikan dari tahun 2000, dan sebagai pelaku di industri film ya, di mana kita juga harus menjaga kesehatan dan keselamatan para kru kita, pekerja kita, yang kalau kita lagi bikin film tuh jumlahnya bisa sampai 150-200 di dalam lingkungan kerja kita. Ibu Nia, aku mau disclaimer dulu, sebelumnya boleh ya, aku tuh deg-degan sebenarnya, karena aku salah satu fans beratnya Ibu Nia dari semua karya filmnya yang muncul, menurutku film-filmnya yang diangkat memang mengamalkan karya realitas dan ternyata berhasil menyentuh hati masyarakat Indonesia. Dan mungkin hari ini jadinya kita bisa belajar banyak tentang hal tersebut, bagaimana sebenarnya mengangkat kisah yang gak usah jauh-jauh, ya gak sih, ternyata itu dekat di skilling kita, dan itu bisa menjadikan pesan yang baik. Karena kalau aku pribadi, aku manggilnya enakan Ibu, apa T.A.T. sih, Teh? Apa aja, apa aja. Nia juga boleh, C.A.T. muda banget. Berarti Teh Nia lebih aman ya. Oke, Teh, tadi banyak sekali sebenarnya film-film yang mengangkat isu-isu sosial dan itu tidak serta-merta datang gitu aja. Tapi memang itu adalah realita yang harus diangkat. Mengangkat harisan teman-teman isu LGBT, katakanlah gitu ya, isu sosial, isu-isu berbagi suami, misalnya, dan lainnya, itu adalah isu-isu yang sebenarnya ada dan dekat gitu. Dan tampaknya, ini menjadi trademarknya Teh Nia untuk konsisten, gitu, menyampaikan pesan-pesan realita yang ada di masyarakat. Dan semoga materi hari ini gak jauh-jauh dari bagaimana sebenarnya. Kalau Teh Nia bikin filmnya panjang, ini kompetisinya cuma, ah, satu menit bisa gak sih dalam waktu satu menit ini jadi salah satu sarana efektif yang bisa menyentuh rasa kita semua. Karena saya yakin sebenarnya kalau ngomongin soal kesenian, itu pasti berbicara soal rasa. Nah, untuk lebih lanjut daripada dengarin yang saya ngomong, kadang-kadang juga gak tahu ini isinya apa. Teman-teman, nanti boleh ya, kalau mau, pasti saya yakin banyak-banyak pertanyaan. Teman-teman boleh langsung isi di chatbox, kalau lagi pikiran kayaknya gue mau nanya ini dan segala macam, monggo, silahkan. Nanti saya coba pilih, mudah-mudahan semuanya bisa terakomodasi. Dan aku mau nyampein, kita menyiapkan hadiah, ada uang elektronik buat teman-teman dengan pertanyaan yang paling menarik, dan juga ada sesi quiz yang bisa teman-teman dibuat. Dan langsung saja, saya akan kasih kesempatan spesial ini, kesempatan yang spesial buat saya, dan juga teman-teman mendengarkan langsung dari seorang. Ini ya, Dinata. Silahkan. Ya, terima kasih banyak, Willy. Ini nanti paparan saya, apakah akan ada di layar? Jadi teman-teman mungkin bisa screen capture gitu? Oh iya, paparan Teteh akan ada di layar, jadi kayak berdampingan gitu, Teteh akan berbicara, lalu paparan Teteh akan ada di sisi. Gitu ya, Teteh? Iya. Oke, sekali lagi, halo semua teman-teman. Kita santai aja ya, karena sebenarnya kan kalau yang namanya bikin film itu, orang biasanya either dengan pengalaman ikut produksi dari nol, dari lini pekerjaan yang paling bawah, dari pemula banget, sampai naik karirnya, jenjang karirnya naik, akhirnya bisa jadi produser, bisa jadi sutradara, bisa jadi editor, bisa jadi penata artistik, atau bisa jadi sinematografer. Tapi kan di sini kita ingin menggunakan film, sebagai medium yang sangat-sangat powerful dalam merubah paradigma individu, maupun kelompok, maupun masyarakat. Jadi kenapa tadi saya bilang saya senang sekali dengan topiknya? Karena pertama-tama saya harus bilang juga bahwa kita itu di industri film, nggak mungkin bikin film hanya dengan Zoom. Kalau kayak gini, kita bikin workshop, bisa jadi webinar. Kita bikin pekerjaan MC seperti Willy, itu kayaknya semakin, teman-teman MC saya juga semakin alhamdulillah, ketika pandemi, masih bisa di-switch model penyampaiannya lewat online, lewat webinar. walaupun pastikan adalah sedikit adjustment-adjustment dari bajet, pasti ya Willy. Karena kan nggak harus pergi kemana-mana. Jadi mungkin teman-teman di sini juga semuanya bisa lihat, ada industri-industri beberapa yang masih bisa berjalan secara online. Tapi juga teman-teman mungkin sebagai individu-individu dari berbagai lini pekerjaan yang ada di dunia ini, banyaklah pasti yang terimbas. Dan salah satu yang paling besar terimbas adalah industri film. Karena apa? Oke, ada satu film yang viral, yang benar-benar apa, kayaknya itu sampai ada di Apple TV atau salah satu OTT lah ya, karena dia membuatnya horor dan dibikinnya dari Zoom. Tapi apakah semua film akan bercerita horor dan dibuat lewat Zoom? Kan nggak juga. Karena kita pasti masing-masing pembuat film itu ada pengalaman personal yang ingin sekali dia ceritakan, ingin sekali dia bagi dengan publik, supaya publik bisa menikmati gitu. Dan nggak mungkin kita cuma ikut-ikutan. Oh ternyata bikin film lewat Zoom, terus aktornya dari Zoom, terus kita edit-edit, ternyata bisa efektif ya, bisa juga ternyata didikmati oleh masyarakat. Kan nggak mungkin semuanya mengikuti apa yang udah ada. Jadi kayak semuanya jadi kayak copycat gitu ya, kayak pengikut gitu nggak mungkin. Karena pekerjaan film adalah pekerjaan kolaborasi, elaborasi dengan berbagai departemen gitu. Film itu sebenarnya tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang, apalagi film yang sifatnya naratif. Karena kan harus ada aktornya, harus ada yang make up-in aktornya, apalagi kalau ada berdarah-darah, ada efek-efek khusus, harus ada yang bikin lampunya, harus ada yang bikin artistiknya, harus ada yang bikin kostumnya, harus ada yang bikin segala macemnya. Nah, saya cerita dulu pengalaman pribadi saya sebelum kita share screen, yang kesifatnya lebih teknis. Di masa pandemi itu, di tahun 2020 bulan Maret, itu kasus pertama itu terjadinya di depan kantor saya. Di sebuah restoran yang waktu itu diduga dan sudah dikonfirmasi memang kasus pertamanya ada di situ. Karena terjadi sebuah acara di situ. Dan benar-benar seberang. Jadi Satpamnya suka ngobrol sama Satpam kantor saya. Jadi kita tuh benar-benar yang langsung lockdown, udah tutup semua work from home. Bagaimana kita mau syuting? Ada dua proyek yang akhirnya gagal. Tidak jadi syuting sama sekali. Tetapi di akhir tahun 2020 kemarin, ternyata saya benar-benar harus syuting. Karena tanggal tayang dari film yang saya kemarin tadi ada di klipnya A World Without, itu memang harus tayang di Oktober 2021. Sementara itu memang kita udah persiapannya udah dari sebelum COVID skripnya semua ya. Jadi kita harus menggunakan protokol keamanan K3 seperti yang akan kita bahas nanti dengan sebaik-baiknya, sedetail-detailnya, sehingga dalam waktu syuting satu bulan, editing empat bulan, itu semua kru aktor dan sampai bahkan supir produksi, petugas catering produksi, itu semua bisa aman. Dan kita bisa tidak saling menularkan. Kita bisa sehat terus. Dan itu memang pekerjaan yang bukan simple ya. Itu semua dari semua lini harus kita perhatikan. Jaga jarak. Nakes ada di lokasi syuting gitu. Kalau kita lihat, mudah-mudahan semua bisa nonton ya. Harusnya sih bisa ya, karena ada di Netflix filmnya. Film itu gak sengaja saya bikin mengenai sebuah cult. Apa itu cult? Sebuah apa ya? Cult itu bahasa Indonesia apa ya? Sebuah... Kemu kejaan bukan sih, teh? Organisasi. Kemu kejaan. Tapi apa ya? Semacam, apa ya? Organisasi yang dikultuskan gitu apa sih? Cult ya, bahasa Inggrisnya ya. Organisasi Pemuda gitu. Yang adanya di luar kota. Dan memang itu secara tidak sengaja saya bikinnya di tahun 2030. Artinya kalau di tahun 2030, kan tahun 2020-nya habis pandemi ya. Jadi memang dibikin di situ orang-orang tuh sangat berhati-hati. Menggunakan teknologi sangat berhati-hati. Anak-anak ini dikumpulkan di asrama, semuanya juga dengan duduknya juga jaga jarak. Semua tuh sangat berhati-hati. Masih dunia setelah pandemi. Tapi kita kalau menghayal, enak ya. Itu kan hayalan ya. Kemudian dijadikan cerita di film. Gitu loh, Willy. Dan teman-teman. Tapi ketika syuting, itu susah sekali. Karena kita nggak mungkin make up artis, karena itu tahun 2030. Artinya harus ada, wajahnya mungkin pasti harus di make up sedikit gitu. Kostum di tahun 2030, kita bikin kostum yang memang cocok buat pandemi. life after pandemi. Di mana orang semua berhati-hati. Tangan panjang, ada hoodie, bisa dibuka tutup gitu ya. Ini ada red slating, bisa dikeluarin tangannya. Pokoknya kita udah bikin sedemikian rupa, supaya ceritanya manusia yang ada di situ tuh hidup habis pandemi. Dan trauma dengan pandemi, supaya tidak terulang lagi kan pandeminya. Jadi itu mengejawantahkan, menerjemahkan itu tuh komplikasi sekali. Dan bagaimana cara menyiapkan semua tempat supaya aman, itu mahal. Artinya, kita harus rela mengeluarkan biaya. Artinya di sini, semua nih, Rinaldi, Widya, Akh, dan siapa lagi, Izul, Yuniarti, semua yang ada di sini, kelihatan aja di layar aku, ini semua harus berkaca di tempat pekerja, di tempat gue kerja, apakah pemilih perusahaannya mau nggak mengorbankan sedikit dari tabungan perusahaannya untuk keselamatan kerja pegawainya. Kan itu harus dipikirkan. Atau, adakah bantuan pemerintah untuk menyelamatkan lini-lini pekerjaan penting ini yang nggak bisa dilakukan secara online. Kan harusnya gitu ya. Kita sebagai warga negara yang kritis kan harusnya udah mulai bisa berpikir gimana caranya nih untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah, kalau aku berbagi pengalaman, kita berhasil syuting di bulan Februari dan Maret 2021. Alhamdulillah, 150 kru, alhamdulillah, aman. Tidak ada penularan COVID selama kita syuting di Jakarta dan Bandung waktu film A World Without yang ada di Netflix. Itu tidak tertular. karena apa? Karena kita melakukan testing setiap empat hari sekali. Di set. Kita melakukan ukur ini, apa? Temperatur itu ukur karena nakes ada di set dan nakes peliling setiap empat jam sekali. Setiap empat jam sekali nakes peliling harus tuker masker. Malam kita tidur, supir nganter pulang. Kalau di Jakarta ya, supir produksi nganterin semua kru pulang. Mobil yang biasa diisi sama lima orang pet-petan. Sekarang cuma boleh diisi sama berapa orang? Tiga orang. Kursi belakang dua, kursi depan satu. Jadi, kita benar-benar melakukan itu. Jadi, semuanya aman, selamat ya. Di rumah, mereka harus tracking. Tapi yang susah juga ya, mereka paling sampai rumah tidur. Karena yang namanya syuting film beneran itu, mungkin kita selesai jam sembilan malam, besok jam enam pagi kita udah harus ada di set. Jadi, mereka nggak mungkin nongkrong di mana-mana. Tapi tetap ada tracking form di Google Form yang harus diisi. Di rumah ada siapa? Di rumah ada yang sakit? Enggak. Itu harus diisi. Dan ada nakas khusus yang akan membuka itu dan tahu nama siapa yang di rumahnya lagi ada yang sakit. Dan kita minta kejujuran satu sama lain. Begitu pula dengan pada saat selesai syuting, kita melakukan editing di ruangan tertutup, AC hampir 18 jam, pakai masker, selalu ganti masker. pada saat dubbing, aktor-aktor dubbing yang mereka buka masker pada saat mikrofon yang ada di depan mata saja. Tapi, kita semua tetap memakai prokes dan selalu mengadakan testing. Jadi, ternyata, aku cuma mau bilang, kalau yang namanya perusahaan atau employee itu memberikan protokol kesehatan bagi employernya atau pekerjanya, itu sebenarnya semua bisa dilakukan dengan aman. Dan ketika pekerjanya jujur sama perusahaannya bahwa di rumah saya ada yang sakit nih, saya berkontak. itu kan bisa ada preventifnya ya. Jangan masuk dulu deh lima hari, kita kasih tes dulu setiap tiga hari. Misalnya seperti itu. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan aman. Maka itu, ketika dikasih topik ini, saya pikir kita awali semuanya dengan yang santai saja. Kita awali semuanya dengan yang santai. mungkin banyak pertanyaan. Emang satu menit bisa bikin sebuah tayangan film di sosmed gitu ya, kita bilangnya mikro, mikro, mikro film. Kenapa mikro? Sama aja. Usaha ada usaha makro, ekonomi ada ekonomi makro. Kita bandingkan bahwa film panjang kita, film yang kita lihat di bioskop ataupun Netflix ataupun OTT, film panjang itu adalah film makro. Kita bikinnya yang cuma satu menit, artinya ini adalah film mikro. Aku istilahnya seperti itu. Film mikro ini, apakah bisa dari sebuah film mikro ini kita membantu untuk membangun kepedulian orang, membantu untuk create awareness, membantu untuk menggugah rasa, kalau tadi Willy bilang. Kalau menurut aku bisa. Bisa banget. Karena tidak jarang kita justru, selama pandemi ini apalagi ya, kalau saya secara pribadi, selama pandemi ini saya suka sekali nonton di Instagram, ini boleh follow semuanya supaya mendapatkan inspirasi dan supaya menang ya. Judulnya 66doc. 6-0-S-E-C-S-D-O-C-S. 60 Seconds Documentary. Itu channel sudah lama di Instagram. Dan yang bikin orang-orang biasa semua, amatiran. Tetapi mereka bisa meng-capture apapun yang dirasa menarik oleh orang-orang biasa ini, dikurasi, lalu dinaikkan di 66 Documentary ini. 60 Seconds Documentary ini. Dan buat saya ya, yang terakhir saya nonton adalah, nanti kita pasang ya, setelah presentasi saya, tentang Walker. Apa itu Walker? Ini nggak ada hubungannya sama COVID. Tapi tentang, katakanlah namanya Iwan, tapi dia di Amerika. Iwan ini adalah seorang Walker. W-A-L-K-E-R. Apa artinya Walker? Pejalan. Pejalan buat apa? Ternyata, dia hidupnya, nafkahnya, dari berjalan. Nemenin orang yang mau olahraga, jalan kaki, sambil ngobrol. Baik itu orang tua, orang dari rumah jompo, orang yang baru cerai, orang yang hidupnya sendiri, di Amerika begitu lah, individu ya, jauh dari keluarga. Jadi, kayak ke GBK-nya, atau hanya di daerah kompleks rumahnya, dia datang, pencet bel, ting-tong, oke, let's walk, ayo kita jalan bersama. Dan itu direkam, dalam 60 Seconds Documentary, 60 detik ini, oleh si pembuatnya. Ini adalah Iwan. Dia kerjanya begini, setiap hari jalan, selama dia lagi jalan, dia ngomong, ngobrol. Karena orang yang jalan ini, perlu teman ngobrol. Ternyata, setelah jalan satu jam sama Iwan, Iwan dibayar misalnya 20 dolar. Dia merasa senang kliennya, karena gue jalan, jadi nggak kerasa satu jamnya. Gue bisa sehat, gue bisa punya teman ngobrol. Kayak gitu. Padahal mereka nggak kenal satu sama lain. Jadi, Iwan ini adalah seorang walker professional. Maaf ya, aku pakai namanya Iwan. Nanti kalau nonton namanya bukan Iwan. Tapi, aku cuma mau memberi contoh ke teman-teman, bahwa, kita tuh bisa bikin, film dokumenter, apa aja, yang bisa menggugah. Kalau buat saya, saya tergugah banget. Saya merasa bahwa, wah, seru banget ya. Mungkin kalau misalnya kita, yang di Indonesia ini, memang kita punya teman, kita tinggal telpon, yuk jalan pagi, yuk. Atau kita banyak saudara. Tapi kalau tinggal di negara barat, itu sangat individualistis orang-orangnya. Jadi, ternyata teman seperti itu penting dan perlu. Udah, dianterin lagi sampai rumah, nggak masuk ke rumah. Oke, baik. Terima kasih. Sekian service saya. Jadi, saya langsung terbuka pikiran saya, bahwa, oh, orang tuh kalau mau berikhtia, dan mau bekerja secara halal, apa aja tuh sebenarnya bisa ada. gitu ya. Jadi, itu menambah ilmu saya ya, ilmu kecil-kecilan ya, tentang kemanusiaan. Cuma dari nonton, 60 detik dokumenter, yang ada di 66 Docs ini, di akun Instagram. Jadi, saya pikir bisa sekali, teman-teman semua, bisa merubah paradigma, bisa menggugah hati penontonnya, dengan membuat tayangan, dari HP aja. Tidak usah pakai kamera, yang fancy-fancy, yang bisa menggugah, mengenai K3 ini, mengenai pengalaman, bekerja, yang aman, selagi pandemi ini. Kalau boleh, kita pasang, makalah aku yang pertama, halaman pertama. Akan berapa SKS, Teh? Kayaknya, 0, berapa? Bagian kecil ya, teman-teman ya, tapi kan kita senang, hari ini udah berkenalan, dan kalau bisa, punya pertanyaan, tinggal DM aku, di Instagram aku. Aku punya, Kaliana Shira Films, itu punya, dan Kaliana Shira Foundation, tadi udah dijelaskan oleh Willy, kita sebenarnya punya, bioskop independen, sebelum pandemi, namanya Sinespace, itu adanya di Serpong, tapi karena pandemi, akhirnya tutup, karena siapa yang mau datang, ke bioskop independen pula, jadi tempatnya kecil gitu ya, kan gak berani, jadi tutup, tapi social medianya, masih jalan, dan kita masih, secara berkala, memutar film live di YouTube. Oke, nanti bisa, kita bisa berkotak-kotakan lewat situ, Sine underscore space, namanya. Oke, kita masuk ya, bercerita lewat video, satu menit, judulnya. Pertama-tama, aku tuh pengen, bilang, bahwa, bisa, tadi aku udah bilang, bisa banget, mungkin banget, kita bercerita, dalam durasi satu menit. tapi kita mau, ajak teman-teman semua, untuk ngertiin dulu, apa sih artinya, mikro film, atau mikro documentary ini. Dan saya garis bawahi ya, saya sarankan, 90% untuk teman-teman, tidak usah, bikin cerita naratif, dalam satu menit, ya fiksi, naratif itu bisa dibilang fiksi, yang membutuhkan aktor, terus dimainkan oleh aktor, teman-teman sendiri. Ini saran saya, tapi saran saya, boleh diambil atau tidak. Ini tidak, saya bukan diktator, di sini. Saya cuma saranin, karena satu menit, kalau mau efektif, memang harus bikinnya, berupa dokumenter. Apa itu artinya dokumenter? Dokumenter adalah, tanpa aktor. Orang yang memainkan, yang kita shoot di situ, adalah orang yang benar-benar, profesinya itu. Jadi seperti, misalnya di 60 Second Documentary, tadi si Walker itu, Iwan, teman pejalan kaki profesional, Walker, Iwan ini, yang dishoot oleh, filmmaker yang bikin, tayangan Iwan ini, bukan aktor, benar-benar si Iwannya, dia minta izin sama Iwannya. Boleh nggak, gue nge-shoot elu. Dan boleh nggak, klien-klien elu, yang lo temenin jalan kaki, di sport center, atau di taman, atau di neighborhood, di wilayah rumahnya. Itu boleh nggak, marah nggak dia, kalau gue filmin. Ketika dapet izin kan, udah, semua bisa di-filmin. Jadi di situ nggak ada aktor. Semuanya adalah, real people. Orang beneran, yang di-shoot. Jadi kenapa dokumenter? Karena, dalam tayangan satu menit, di mikro dokumenter ini, kita nggak punya waktu, untuk melatih, non-aktor, teman-teman kalian, misalnya bukan aktor, harus jadi aktor. Harus bisa acting dengan baik. Karena, saya sering banget, jadi juri kompetisi, umum ya, kompetisi, non-professional filmmaking, seperti ini juga. Ketika kita memaksakan, harus dimainkan, dan durasinya, hanya satu menit. Mungkin kalau durasinya, lima sampai tujuh menit, bisa gitu ya. Dapat gitu, ceritanya kalau fiksi. Itu kita memaksakan aktor, yang non-aktor, untuk acting, itu nanti jadinya malah maksa, nanti baru nonton 20 detik, durinya udah kayak, aduh, aduh, tepok jidat, tepok jidat gitu ya, daripada kecoret, dari list kan, lebih baik kita tunjukkan, real people. Dan, sesuai dengan tema kita kali ini, ya memang, yang akan lebih powerful adalah, if we show real people. Oke, kembali lagi ke, definisi mikro dokumenter. Jelas berbeda dengan, film panjang, sudah tentu. Durasi, biasanya antara, satu menit minimal, sampai tiga menit. tetapi untuk kompetisi ini, hanya satu menit. Catat ya, hanya satu menit. Lalu memberi pengalaman menonton, yang unik, bagi publik. Kenapa unik? Karena dalam satu menit, kita bisa gini, damn, iya ya, atau, wah, menyentuh banget, pekerjaannya si Iwan, yang tadi aku cerita, atau, wah, benar juga ya, enak banget ya, kalau kita bisa, aman, bekerja, bebas COVID, merasanya aman, bekerja seperti itu, seperti yang kita tuju di, ketiga video ini. Lalu, penontonnya, juga enak. Sekarang, siapa sih, yang gak nonton di, IG Reels, atau gak nonton di, apa, Youtube, atau apa, kalau aku gak, gak ngerti TikTok, yang gak nonton di TikTok, dan aku rasa juga, Ilo ini kan pasti akan memasang, video-video yang menang ini, di platform social media, biar bisa, menjadi viral, dan biar bisa ditonton oleh, lebih banyak masyarakat ya, baik di dalam, maupun di luar negeri, itu. Kan, kalau misalnya Indonesia, bisa viral kan juga, menyenangkan. Oke? Sampai sini, ada yang mau nanya dulu enggak? Sebelum aku maju. Boleh dibuka, Willy? Tampaknya sih, sebenarnya kalau pertanyaan itu, udah banyak banget. Tapi, iya, tapi tampaknya, ini ada tanda-tanda ini sih, tunggu sebentar ya, maaf ya. Yuk, Ite. Ya Allah. Maaf, maaf teman-teman, kok laptop, aku mau mati, bentar ya. Maaf ya, sebentar-sebentar, kok ini ada tanda soalnya? Gak apa-apa ya, silahkan. Teman-teman, aku nanti akan melihat dulu ya, nanti bagaimana sebenarnya, ruang-ruang pertanyaan buat teman-teman. Kalau misalnya ternyata dalam materi teknik, semua pertanyaan teman-teman bisa dijawab, mungkin nanti akan lebih asik lagi, kalau misalnya, pertanyaan teman-teman dijawab di akhir. Karena siapa tahu pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Tadi, kalau saya boleh lihat beberapa, saya boleh rangkum sebentar ya teman-teman, aku coba lihat pertanyaan dari teman-teman. Ini terkait dengan kualitas audio, tips and tricks, tips pesan yang dipahami, terus terkait sama satu murid, pancetannya gimana gitu ya. Nanti ini siapa tahu, bisa dijawab selama rentang tekniknya, menyampaikan materi. Jadi, aku tahan dulu, nanti kecuali tidak terjawab, teman-teman, boleh nanti aku akan buka link pertanyaannya gitu ya. Jadi, kayaknya nanti kita mempersilahkan tekniknya. Sebentar lagi, mungkin masih atur-atur segala sesuatunya. nanti teman-teman boleh silahkan tanya. Tadi ada yang nanya jurusannya, tekniknya, nggak ada yang mau nanya jurusan aku. Nggak ada yang mau nanya jurusan aku. Teman-teman, kami berharap di Masterclass hari ini, teman-teman, karena secara spesifik kita akan bahas bagaimana sih videonya semenit, kok ya bisa gitu menyampaikan pesan. Tadi tekniknya udah sempat nyampein tuh, ada beberapa contoh yang teman-teman bisa lihat, yaitu 60 sex doc gitu ya, 60 sex seconds, dokumentari gitu. Teman-teman bisa cek gitu ya, dan teman-teman bisa ngeliat atau mencari inspirasi dari situ. Yang pertama. Alhamdulillah. Udah, udah. Sudah kecar. Maaf ya. Namanya juga. Ibu-ibu ini agak gartek saya nih. Oke. Nggak, aku tadi maksudnya gini, sebelum aku lebih jauh, udah ngerti nggak? Di luar pertanyaan tentang aku, tentang karir film, itu boleh, tetap ditanyain nanti. Tapi kan, aku mikir gini, mudah-mudahan orang-orang yang ada di workshop ini akan bikin, akan bikin ikut kompetisi kan, dan kalau misalnya ikut kompetisi kan, saya juga jurinya, jadi saya bisa mengukur gitu. Oh, mereka paham nggak sih waktu pas aku ngasih gitu kan, waktu aku ngasih mentoring. Tapi ngerti kan, maksudnya dengan mikro film ini, mikro dokumenter, mudah-mudahan paham, it's very simple. dan ngertikan saran aku bahwa sebaiknya tidak tidak bikin yang fiksi atau naratif ya. Sebaiknya bikin memang based on real life and real people, real person, or based on your life saat COVID gimana di pekerjaan kalian. Oke? Oke. Ya, teman-teman kalau misalkan sekiranya ada yang mau sambil ditanyakan atau kiranya kasih kode udah ngerti kok, maksudnya udah paham gitu. Karena tadi salah satu yang disampaikan terkait tadi mikro film atau dokumenteri, salah satunya adalah akan lebih baik sekali menggunakan real people gitu ya, teh. Tidak fiktif. Dan penting melihat sekeliling kita, ya nggak sih? Betul. Harus bisa observasi. Sip. Boleh dilanjutkan, teh? Boleh lanjutkan ke next page? Nah, ketika kita udah paham bahwa mikro film atau mikro dokumenter kali ini, itu kita kuncinya apa sih? Kuncian untuk bikin mikro film gitu. Kunciannya harus punya suara yang authentic. You have to have authenticity. Misalnya, aku nggak tahu ya, Willy aja deh yang aku jadiin contoh. Misalnya Willy adalah seorang MC atau moderator. Willy punya suara yang authentic karena Willy itu selalu ada comedic value-nya kalau MC. Artinya ketika Willy bikin, Willy ikutan, siapa tahu menang Willy. Ketika Willy ikutan bikin ini, artinya kan pasti Willy menambahkan comedic value gitu ya. Witty gitu. Willy orangnya witty. Witty artinya senang melawak, tapi lawakannya cerdas. Dia pasti menambahkan comedic value ini. jadi harus ada suara authentic kalian. Misalnya kalian orangnya serius, kalian orangnya suka drama, kalian orangnya, berarti drama ceritanya. Kalian misalnya salah satu dari kalian itu orangnya suka reset, berarti ini full of research. Tapi it has to have your authenticity inside the story of this one minute film. Dan yang tahu suara authentic kalian ini cuma kalian gitu. atau tanya ke sahabat, apa sih menurut lo keunikan gue apa sih? Kan bisa kayak gitu. Itu bisa dijadikan trademark. Jadi setiap kalian berkarya pasti ada trademarknya. Seperti itu. Nah, setelah itu kan topik besar udah jelas ya. Aku bilang, topik besar K3 di dalam kompetisi video ini. Tapi, pasti ada topik kecilnya. Nah, kenapa kamu milih topik kecil ini? Misalnya, aku ambil Willy lagi ya, Will. Boleh, contohnya. Misalnya Willy. Willy sebagai MC dan moderator ternyata pengen ikut. Lalu dia berpikir bahwa, oh, berarti gue bisa ikut dong karena gue udah mulai ini nih, sekarang MC di acara yang let's say kawinan. Tapi kawinannya orangnya cuma boleh 50. Nah, dia mulai videoin tuh dari awal, oke, gue lagi di kawinan. Terus dari itu misalnya, dia udah mulai ngasih lihat kawinan dua orang ini. Kalau orang ini gak mau ada, kita bisa kaki-kakinya aja di shoot. Terus, ini gue nge-MC. Gue dimasuk ruangan, gue harus di tensi dulu. Eh, di tensi, di temperature dulu. Terus, abis itu, gue di antigen. Ketika ada antigen, semuanya dijajar antigennya. Tiba-tiba, bukan apa-apa ya, Will, ini kejadian juga soalnya aku. Tiba-tiba MC-nya positif, gitu. Misalnya, ada garisnya dua, kan artinya dia gak bisa. Dia harus ganti, cari pengganti. Dia telponin temen-temennya, akhirnya karena friendship yang kuat, dan karena kejujuran, dan Will juga tidak maruk. Jujur, emang nih gue kayaknya harus periksa lagi, misalnya. Dia dapat penggantinya, dan semua itu bisa berjalan lancar, lalu Willy ke tempat PCR, dan ternyata hasil PCR Willy sebenarnya negatif. Tapi sudah ada tindakan preventif. Jadi, kita ajak penonton berpikir, can you imagine if hasil PCR gue ternyata positif, dan gue tetap ngemsi berapa orang yang gue tuh lari. Misalnya endingnya dengan kayak gitu. Itu kan menyentuh hati ya, gitu. Dan orang pasti berempati dengan karakter utama yang ada di film dokumenter ini, which is si Willy ini, gitu. Oh iya ya, kita bisa begitu jujur, dia bilang ke I.O. Atau penyelenggara acaranya. Jadi, something like that udah cukup satu menit, gitu. Dan, dan apa namanya, itu bisa menyentuh hati orang-orang juga bahwa oke, gak apa-apa, uangnya gue gak usah, ini buat temen gue aja yang gantiin. Kita dapat K3-nya, kita dapat karakter manusianya yang harus hidup tolong-menolong, gak hanya di pandemi ya. Dan kita dapat isu kejujurannya. Karena yang aku sedihin ini terus terang banget. Aku sedih banget ketika banyak lah di WA Group, misalnya teman-teman kita, kita kan gak bisa merubah paradigma semua orang ya, teman-teman. Bahkan di teman aku sendiri, orang yang umurnya udah di atas 50 seperti aku, kan kita punya grup SMA atau apa gitu ya. Ketika ada teman yang bilang bahwa iya sih sebenarnya hasil tes antigen gue dua, artinya reaktif. Tapi, ketika gue periksa PCR, CT gue tinggi, jadi akhirnya gue tetap terbang. Aku langsung yang kayak, tetap terbang? Jadi maksudnya gimana? Ya kan bisa pakai surat yang palsu, aduh, kayak gitu tuh aku langsung yang, kok gak mikirin orang lain ya? Maksudnya hal-hal seperti itu, 0, berapa persen terjadi kok. Walaupun kita harus bersyukur, sebagian besar masyarakat punya empati dan tanggung jawab terhadap orang lain, tapi kan pasti ada yang tidak memiliki itu. Jadi, hal-hal seperti itu kan ternyata memang ada. Dan maksudnya, ya udahlah kayak, ada juga kasus. Dimana gak apa-apa, supirku kena, tapi CT-nya juga tinggi, kayaknya gak menularkan, jadi gue suruh dia untuk belanja ke supermarket. Misalnya, ini temen aku nih, ibu-ibu, keluarga kena semua termasuk supirnya. Terus aku langsung, aduh, gimana sih? Kan dia ke supermarket, walaupun pakai masker, pakai facial, tapi kan dia sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Jadi hal-hal seperti itu, contohnya, kenapa aku on top of my head aja tadi, secara spontan aja, aku kasih contoh Willy. Dan itu bisa banget dijadiin video satu menit. Sehingga, terjawab pertanyaan poin nomor dua, kenapa memilih topik ini, kenapa Willy misalnya bikin memilih topik ini. Satu, karena dekat dengan kehidupannya dia, jadi dia benar-benar MC, dia nyeripain tentang kehidupan MC dan moderator. Dia tidak harus melakukan riset yang sulit, karena emang dekat dengan kehidupannya. Dia tinggal kumpulin aja setiap dia lagi nge-MC berapa kali dalam sebulan, mungkin lima, enam kali, ini juga ada waktu sebulan untuk bikin ini. Dia lihat pengalaman yang paling menarik dari gambar-gambar, video-video yang dia ambil, baru dia edit. Jadi, sebenarnya, kenapa memilih topik? Aku sarankan topik ini harus benar-benar yang dekat dengan kita. Dekat dengan concern kita. Dekat dengan kita, bahkan mungkin tentang pekerjaan kita sendiri. Contohnya ya, juga. Ketika aku bikin, kalau aku ikut, seandainya aku boleh ikut di video kompetisi ini, pasti aku akan ngorek-ngorek seluruh video behind the scene waktu aku shooting World Without kemarin, Februari dan Maret. Karena, kita lihat di setiap jarak 10 meter harus ada tempat cuci tangan yang diinjek yang pakai gentong biru, kita harus cuci tangan. Setiap sebelum masuk ruangan tertutup, karena setnya ada yang outdoor, ada yang indoor, semua orang harus cuci tangan lagi. Di dalam set ada semprotan, semua pakai ini, pakai itu. Terus, aktor-aktor aku semua, Chico Jericho, Ayushita, Amanda Rolls, Maizura, Asmara Abigail, Jerome Purnia, semua enggak ada yang copot ini sama ini. Rehearser pun pakai. Begitu, oke, kita siap take ya. Take. Baru dibuka. Semua. Dimasukin ke dalam tas khusus di pojokan. Baru buka. Selesai. Kat, kat, kat. Kalau aku bilang kat. Terus kemudian, bentar ya, ini harus ada yang kita pindahin. Pakai lagi semuanya. Jadi, itu kan menarik ya, buat publik nonton gitu. Bahwa selesai syuting, hasilnya kita sehat semua, jebrek. Alhamdulillah. Itu contoh yang menarik. Kenapa mungkin kalau aku ikut, aku ambilnya itu? Karena itu ya, hidupan aku sehari-hari. Itu adalah ruang lingkup my workplace. Kan di sini it's about workplace kan. Lalu, kita ke poin berikutnya, jujurlah dengan motivasi Anda. motivasinya apa? Oke, motivasinya mau ikut kompetisi video ini. Tapi, kita nggak usah mikirin menangnya dulu. Tapi, kita jujur pada diri sendiri bahwa ini, gue pengen banget berbagi cerita ini. Karena menurut gue, lingkungan kerja gue unik. lingkungan kerja gue unik. Bagaimana dengan orang yang, ya aku kerja di agensi, aku kerja di kantor aktivis, NGO ya, gitu-gitu aja. Then, you have to ask yourself, apa yang menjadi ketertarikanmu di luar lingkungan kerjamu? Misalnya, udah banyak yang bikin segala macam, segala macam. Apakah ketika kamu lagi dikirim kerja keluar kota? Misalnya, atau misalnya as pegawai di NGO, atau as art atau advertising agency manager atau junior manager, kalian merasa bahwa, ya kalau dari kantor begini-begini-begini, biasa-biasa aja di kantor gue. Tapi, mungkin kan kamu semuanya suka ngopi dong. Pasti suka beli kopi dulu, baru ke kantor. Nah, pernah nggak, Nita, ada pertanyaan di diri kalian? Ini si barista-barista ini safety-nya gimana ya? Itu kan it's another topic di luar kehidupan kamu, tetapi tidak jauh dari kehidupan kamu. Ngerti nggak maksud aku? Mudah-mudahan ngerti ya. Sehingga kita jujur dengan motivasi kita, kita jujur dengan topik yang kita mau ambil, dan tetap ada suara otentik kita. atau misalnya, oke, aku setiap hari naik bokar atau naik grab car, gitu. Nah, boleh nggak ya gue ambil aja safety protokolnya si grab car ini, gitu. Pak, aku ikutin ya Pak dua hari aja, atau seharian aja. Bapak gimana safety protokolnya, apakah Bapak ganti masker, terus orang yang naik gimana, Bapak perhatikan nggak dia pakai masker apa nggak, karena saya pengen banget bikin film satu menit mengenai ini. Itu kan sebenarnya bisa. As long as you get a consent from your subject. Kalau subjectnya diri sendiri, pastikan udah ada consent. Tapi kalau subjectnya bukan orang lain, kita harus dapat consent dari orang itu. Biar gimana juga, aku percaya di poin yang terakhir untuk page ini, kisah personal itu lebih menarik daripada kisah yang terlalu jauh dari kita. Semuanya harus terhadap personal. Personal itu politik. Itu benar banget. Kalau ditarik sebenarnya ya, tadi kan Willy bilang, Tania selalu mengangkat tema-tema yang mengusung keadilan gender, mengusung isu sosial, gitu. Sebenarnya pas aku pikir, oh iya ya, baru aku engeh tadi, dipasangin dari cabaukan, dipasangin dari arisan, ada berbagi suami, ada ini kisah tiga darah, ada A World Without, film yang baru. Oh iya ya, semua hero aku, pahlawan di film itu, itu pasti cewek. Terus, mau itu ceritanya musikal, tentang kakak beradik, tentang persahabatan, tentang isu LGBT, tentang isu poligami, tetapi tetap aja aku mengangkat tentang ketidakadilan gender, dan tentang perempuan-perempuan yang intinya mencari keadilan gender, sampai di World Without, film yang tentang Indonesia di tahun 2030, padahal. Jadi, setelah aku berpikir, gara-gara nonton itu, ini barusan, ini spontan aja, aku berpikir, ya mungkin itu adalah concern personal aku, gitu. Dan concern personal aku, itu tidak pernah bisa akan ada habis-habisnya dilihat dari berbagai angle. Walaupun benang merahnya, tetap aja sama. Contohnya gini, cerita tentang cinta, orang jatuh cinta, kan gak akan ada habis-habisnya. Kita bisa lihat dari berbagai angle, semua orang di seluruh dunia bikin film tentang pasangan jatuh cinta, suami-istri, pacaran, dan sebagainya. Nah, kalau aku, cerita memang tentang perempuan-perempuan yang mencari keadilan gender yang tidak ada habis-habisnya. Kenapa begitu? Karena ini personal buat aku, gitu. Karena aku juga penyintas, ya, waktu pas aku kuliah di Amerika, aku sering sekali mengalami diskriminasi rasisme, aku sering sekali mengalami diskriminasi sebagai perempuan Asia, siapa elu, yang lain kulit putih, ya kan. Dan itu jadi, menjadi pengalaman pribadi, dan kemudian menjadi kependulian yang sangat-sangat personal. Dan secara tidak sadar, ternyata aku tuangkan di film-filmku. Nah, sekarang bisa enggak kalian semua mengenal diri sendiri, dan kemudian bahkan dari film yang satu menit, ya, kalian tunjukkan your personal and political self. Mudah-mudahan bisa. Pasti bisa. Boleh kita ke next page? Oke. Sekarang aku benar-benar lebih spesifik lagi nih, ke opsi ya. Opsi yang terkait dengan topik K3 nih, hari ini nih. pengen banget aku nonton film-film kalian. Tadi aku udah bilang, opsinya sebenarnya, pengalaman pribadi di ruang kerja pribadi kalian. Itu tadi ya opsi pertama ya. Karena kan itu benar-benar personal, itu enggak butuh konsen dari siapa-siapa, paling orang di lingkungan kerja kita, yang kita bisa udah akrab pasti ya, minta konsennya. Lokasinya juga enggak perlu minta izin, segala macam. Itu teknis ya, teknis pembuatannya. walaupun pakai HP, kita harus izin. Kita harus punya konsen, kita tidak pernah boleh mengabaikan yang namanya konsen. Terus, atau kalau misalnya ternyata kurang menarik, kita pikir monoton di kantor pun gitu-gitu aja, pengalaman sahabat, pengalaman teman yang benar-benar menyentuh hati. Misalnya ada teman yang nakes, ada teman yang ternyata bukan nakes di rumah sakit, tapi dia nakes yang suka dipanggil ke kantor-kantor. Contohnya, kayak aku deh, nakes yang selalu dipanggil ke tempat syuting. Kan kita kan ada nakes itu tiap hari. Mereka dirotasi. Kita pengen tahu, sebenarnya mereka sendiri protokol kesehatannya gimana. Iya kan? Aku nanya ke mereka, Mbak, jadi punya baju ini berapa APD? Oh iya, ini udah masuk dalam budget, Bu. Kita setiap enam jam kita ganti APD di lokasi syuting loh. Padahal. Oh, jadi kayak gitu ya. Oke. Terus, pas pulang rumah, mereka gimana? Mereka juga, apakah mereka juga, kan mereka kan deket nyolok-nyolokin hidung orang-orang, kan di antigenin, bagian antigenin orang-orang. Bagaimana mereka setiap melakukan rotasi di lokasi syuting, aku tuh misalnya ketemu dengan 150 orang, terus bagaimana mereka harus selalu ke kamar mandi, mereka cuci tangan semua, cuci muka lagi, ganti lagi semuanya. itu kan juga namanya protokol kenyamanan kerja, bukan buat orang yang syuting, tetapi buat teman kita yang nakas ini. Misalnya punya teman nakas, kan kita bisa ikut itu. Lalu, apa ya, kalau menurut aku, kita di poin yang ketiga, kita juga bisa mengobservasi lingkungan kita, dan kita bisa, harusnya bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang jarang dilihat oleh orang, tapi sebenarnya setiap hari kita lewati. misalnya kayak tadi, atau setiap hari kita gunakan gojek, grab car, atau apa, transportasi yang kita gunakan, petugas di MRT station, misalnya yang ini intiket, dia itu, segala macam. Kan kita sebenarnya bisa nanya ke mereka. Itu adalah orang-orang personal yang kita hidup di urban, tempat urban seperti ini, yang bersentuhan dengan kita secara tidak sengaja, tetapi mungkin mereka menyimpan cerita-cerita yang unik mengenai bagaimana hidup mereka mempertahankan kesehatannya di masa pandemi ini. Jadi, it's an opportunity. Aku nggak tahu di sini yang ikut apakah semuanya dari Jakarta, apa ada dari daerah, kalaupun misalnya ada dari daerah, misalnya bekerja di pabrik, misalnya bekerja di konveksi, itu kan sendiri kan, wah itu materi yang luar biasa untuk melihat bagaimana teman-teman atau kalian yang bekerja di situ, dari mulai masuk, apakah pakai masker, apakah pakai tutup kepala, apakah pakai apa, sampai pulang rumah, sampai rumah, beneran nggak tuh bajunya kita cuci, kita nggak ulang pakai, kita mandi, kita cuci kaki, cuci dari ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki. Baru kita memeluk anak-anak kesayangan kita atau memeluk orang tua kita. itu kan menyentuh hati sesuatu personal yang kita lakukan untuk kebersihan diri kita sendiri, tetapi sebenarnya berdampak bagi orang yang kita sayangin di rumah. Jadi, aku ini cuman-cuman ini ya, throwing out ideas, tapi sebenarnya halaman ini paling penting sih, untuk apa namanya, materi ya, materi yang akan kalian gunakan, akan kalian eksplorasi buat si film satu menit ini. Atau, itu menjadi kepikiran, sebuah event, acara, event, itu juga bisa kalian observasi. Misalnya, wah sekarang Jakarta udah level 2 PPKM-nya, sehingga apa namanya, udah boleh kemarin ada konser musik, tapi dari mobil. Ada yang dengar nggak? Aku sih nggak pergi ya. Jadi, atau ada ini, rumah hantu di Kelapa Gading yang di parkiran basement, jadi mobilnya datang ke bawah, terus ngeliatin ada hantu-hantu, segala macam. Apapun juga event yang kalian hadiri di masa pandemi ini, itu juga bisa menjadi subjek atau menjadi bahan untuk film satu menit kalian. Bukan tentang eventnya, tetapi bagaimana orang-orang yang terlibat di event atau terlibat di acara ini, terlibat di konser musik ini, menjaga kenyamanan, kesehatan, dan keamanan bekerjanya. Seperti itu. Itu adalah opsi-opsi. Nanti kita bisa ngobrolin ya, kalau emang kalian serius mau bikin film satu menit ini. boleh ke halaman berikutnya. Setelah yang tadi-tadi itu, kita harus yakin dong sama diri kita bahwa, oke, this is the best story yang gue mau angkat. Setelah yakin dengan pilihan Anda, sebelum mengambil gambar nih, sebelum merekam ngabis-ngabisin data di HP atau segala macam, riset dulu. Apa sih contohnya riset untuk sebuah film satu menit? Contohnya riset adalah ketika kita, pengalaman itu pengalaman pribadi kita, mulailah kita catat seperti kita membuat diary atau jurnal, jurnal harian. Hari ini gue gini, di kantor ada ini, ketika meeting ini, tiba-tiba ada yang maskernya turun, terus diingetin sama temennya, maskernya naik lagi. Misalnya, something like that. Anything that you do, dari bangun tidur, sampai pulang lagi ke rumah dan mau tidur lagi. Jadi karena itu sebuah jurnal, menjadi bahan riset kamu. Jadi sebelum kamu rekam, kamu udah tahu tuh polanya atau patternnya, apa aja sih yang terjadi di kehidupanmu. karena kamu mau bikin tentang diri kamu sendiri. Tapi kalau tentang orang lain, observasilah misalnya, kamu mau bikin tentang si barista di tempat kopi yang kamu selalu mampir sebelum ke kantor atau setiap pulang kantor. Atau setiap waktu makan siang. Yaudah, tiap hari liatin dia, oh dia kayak gini, dia kayak gitu. Mulai ajak ngobrol. Mulai nggak sih? Aku tuh lagi ada mau ikut kompetisi video, gini-gini-gini ajak ngobrol. Kamu jaga ininya gimana, protokolnya, berapa kali sih ganti masker, berapa kali ganti sarung tangan, segala macem kan, kayak gitu-gitu, boleh nggak interview gitu kan. Kita menggunakan etika ya, untuk observasi dan riset sebenarnya. Setelah itu, kita baca sendiri kan, oh jadi ini dalam satu hari ini begini. Kita baca hasil tulisan dan observasi kita, baru kita atur poin nomor dua. Susun struktur bercerita. Struktur bercerita itu tidak harus linear kan. Kita semua tahu ya. Jadi nggak harus dari pagi gue bangun begini. Boleh kayak gitu sampai malamnya lagi. Tapi kan nggak harus linear. Kita bisa jumping-jumping ceritanya. Bisa dari belakang duluan, baru, oh gue tuh begini karena kemarin ternyata begini. Misalnya apa? Misalnya tadi yang ceritanya Willy. Misalnya, oh gue tuh ternyata hasil PCR gue negatif, yeay gitu. Dimulai dari situ. Tapi gue merasa bersyukur gue PCR. Dan gue nggak nge-MC kemarin. Karena berak-berak mundur cerita. Bisa ya? Jadi kita brainstormin di sini. Kita saling aku throwing out ideas. Nanti kamu catat semua. Tapi cerita itu tidak harus linear. Kalian susun dulu struktur berceritanya. Setelah susun struktur bercerita, mulai susun tim kecil. Tim kecil itu maksud aku apa? Walaupun misalnya syutingnya dengan kamera kecil kamu yang suka pakai buat foto atau dari handphone canggih kamu, tetap aja kita perlu mungkin teman satu yang nemenin kita. Apalagi kalau ceritanya bukan cerita tentang kita pribadi. Artinya, ketika dia lagi, ketika kamu lagi ambil gambar, kan mungkin teman kamu bisa kayak sebelah sini, sebelah sini. Misalnya si barista atau apa. Terus, atau misalnya bisa bantuin kamu ngingetin gitu. Oke, abis ini nih bawa catatannya. Abis ini lo ngambil yang ini. teman diskusi juga. Biasanya itu diperluin minimal dua orang. Kalau kamu pakai kamera yang lebih profesional, artinya kita harus memikirkan, oh suaranya ya, gimana ya suaranya, ini penting banget nih, misalnya mau ngikutin supir grab. Kan dia berarti harus ngobrol sambil dia nyetir. Suaranya jelek banget di luar, banyak suara, klakson, segala macam. Artinya kan kamu harus punya clip on mic. sekarang ada khusus buat HP yang ditempelin. Mungkin teman kamu bisa pegangin itu. Atau misalnya zoom mic yang kalau kamu mau pakai DSLR atau apa, kamera foto slash video, itu bisa ditaruh di dashboardnya atau apa. Kan kamu perlulah partner atau teman untuk saling membantu pekerjaan dalam mengambilan gambar ini. Karena biar gimana suara itu penting ya. Ketika suaranya, kualitasnya juga buruk, kita juga jadi gak ngerti jalan ceritanya. Lalu setelah susun tim kecil, pastikan karakter, tempat, event, mobil, sup, apapun yang kamu mau ikuti itu, sudah memberikan konsen. Aku ulangi sekali lagi karena konsen ini sangat penting. Kalau kamu mau, kalau kita yang profesional ya, di production perusahaan film, biasanya kita punya formulir konsen. Jadi ketika kita datang ke tempatnya, kita udah ajak ngobrol, bu, besok saya bawa ya formulir konsennya. Formulir konsen itu saya yang bernama ini setuju untuk masuk di film Satu Menit Saudari ini yang akan dipakai khusus untuk kompetisi video ini. Yang membuat, yang menyetujui dia tanda tangan, nomor KTP, gitu loh. Itu kayak gitu-gitu itu penting banget supaya ilonya juga gak dituntut. Tapi kalau misalnya ribet dengan kertas-kertas dan segala macam, sebenarnya, bu, boleh gak ngomong konsennya saya rekam di video aja? Pak, boleh gak? Artinya kan di video, di luar video yang kamu edit satu menit ini, dia bisa ngomong, saya bernama ini setuju, mau menolong, Mbak Uniartinuk putih untuk proyek ini, ini, ini. Artinya kamu udah punya bukti konsen. Ngerti ya? Oke. boleh ke halaman yang berikutnya. Nah, habis itu udah ada konsen, udah ada segala macam, luangkanlah satu hari untuk syutingnya. Buat shot list. Apa itu shot list? Ini yang simple aja. Shot list itu adalah daftar dari jenis-jenis shot yang kamu mau ambil. Oke? Apa? Misalnya shot kakinya. Shot muka supir dari samping. Misalnya supir grab yang mau kamu interview. Misalnya, tangan barista mencet alat pembuat kopi. Nomor satu. Nomor dua, kopi ngucur. Barista pakai masker. Barista baru datang dari kantor, kelihatan seluruh badannya. kan kayak gitu-gitu sebenarnya bisa. Jadi, aku pakai bahasa amatir aja ya. Sebenarnya bahasa teknisnya ada. Tetapi kan kita di sini mengajarkan disiplin syuting aja. Aku di sini mengajarkan disiplin syuting. Supaya pada saat udah mau syuting kita nggak kelabak. Shot list ini harus kalian share dengan partner kalian. Si orang tadi satu itu yang siapapun yang mau ini. Oke, ini gue mau daftarnya ini ya. Kayak gini ya. Nanti kalau udah diambil kita coret. Jadi, nggak ada list shot yang ketinggalan. Oke, paham ya. Nah, kalau ada interview artinya siapkan daftar pertanyaan. Supaya nggak udah di dalam shot list itu ada daftar pertanyaan. Di samping shot list. Lalu pastikan kamera dalam kondisi baik. Tahu-tahu udah sampai sana kameranya kenapa-napa. Aku selalu bilang tak ada kamera handphone pun jadi. Karena sekarang ini yang kita butuhkan hanya HD kan. Kalau untuk di sosmed platform. Dan kamera handphone kebanyakan juga udah HD maupun 1K gitu ya. Bahkan ada kamera yang canggih-canggih udah sampai 2K gitu kan. 2K. Jadi, nggak apa-apa sebenarnya itu. lalu pastikan microphone itu bekerja dengan baik. Microphone kamera maupun microphone handphone ataupun yang tadi aku bilang. Ada namanya clip-on yang bentuknya persis kayak paper clip itu. Itu sangat berguna dan tidak mahal untuk kalian yang tertarik membuat film dan latihan bikin-bikin film pendek. Atau zoom mic. Zoom mic itu bentuknya kotak ada ini yang bisa ditaruh di atas meja, bisa taruh di atas dashboard, kalau adegan di mobil gitu. hal-hal kayak gitu. Siapkan microphone khusus untuk merekam suara. Kalau misalnya budgetnya lebih ada lagi, kita bisa tempel microphone di atas kamera itu agak lebih mahal. Harga microphone yang bisa ditempel di atas kamera apapun yang kalian punya, baik DSLR ataupun kamera yang lebih canggih Sony FX3 misalnya atau merk-merk lain yang sudah banyak bergelimpangan yang sebenarnya mengarah ke professional kamera. Selamat shooting. Oke, shooting kalau untuk video satu menit nggak usah panjang-panjang sehari aja. Bahkan setengah hari harusnya juga sudah telat. Nah, kita lanjut ya, sampai ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pasca shooting. kalau bahasa profesionalnya post-production. Post-production stage itu pasti mengenai editing. Kalau kita editing, itu biasanya aku kalau jadi juri pembuatan film kompetisi yang amat amat turis begini, itu kelihatan banget nih, kayak editnya males banget, pasti baru satu kali edit sudah-sudah. Namanya editing. Tugas editing ketika kita memang membuat satu menit gini, pasti kita sendiri yang editkan. Atau ada sahabat kita yang memang jago editing, kita akan mendampingi dia. Sebaiknya dibikin beberapa versi. Karena tadi aku bilang cerita itu tidak selalu linear. Ketika kita shootingnya linear, pas di-editing, seru ya kalau kita tidak linear ngeditnya. Boleh-boleh aja. Dan kita punya materi A, versi A yang linear, versi B yang non-linear, terus kita bandingkan yang mana ya, yang mau kita submit ke kompetisi. Tinggal kesepakatan bersama dan ikutilah insting kamu, yang sebenarnya yang paling kamu suka versi yang mana. Jangan cepat puas sama hasil editing. Ketika masih bisa dirapetin, ketika masih bisa dibikin lebih efektif, lakukanlah dengan baik. Tentu saja musik ya. Poin berikutnya musik. Musik itu selalu menjadi bagian terpenting dari film. Begitu pula dengan film pendek ataupun mikrofilm. Tapi sering sekali kita lupa. Dan semua, hampir semua kompetisi pasti ada kasus. Kasus yang kemudian tidak kita jadikan kasus karena tidak kita pilih masuk finalis filmnya. Ketika dia memakai musiknya siapalah yang udah nge-top, penyanyi nge-top, ataupun penyanyi tidak top, tapi kita familiar nih dan pas kita google ternyata itu lagu orang, tanpa dia memberikan kredit di belakangnya ataupun mendapatkan konsen, bukti bahwa ini sudah dapat izinnya. Untuk kompetisi aku tidak sarankan ya, karena ini publik ya, untuk ILO kan, untuk memakai musik-musik yang misalnya let's say musiknya siapa, Dua Lipa misalnya. Terus kita cuma kasih kredit musik judulnya ini Dua Lipa. Yang ya tetap bajak itu namanya. karena Dua Lipanya kan gak ngasih konsen gitu. Dan gak mungkin lah ya itu. Makanya aku sarankan kalau punya teman musisi atau kalian sendiri berbakat dalam mengisi musik-musik elektrik dari komputer ataupun misalnya ke common creative. Jadi ada space di online space, ada beberapa yang namanya common creative di situ sudah tersedia ya. Musik-musik pasti kalian banyak yang sudah tahu, sehingga kalian bisa ambil kalian email orangnya ini mau dipakai di sini, terus kalian tinggal kasih kredit. Tetap harus tulis karya ini ngambil dari common creative. Jadi harus benar-benar sangat dipikirkan. Dan di tahap itulah kalian udah selesai, kalian nonton, kalian senang, kalian submit. Dan kalau submit dalam arti kata apa ya, mengirimkan karya itu jangan nunggu sampai tadi Willy bilang sampai tanggal 15 Januari. Orang Indonesia itu biasa banget ya. Deadline sampai tanggal 15 misalnya, yaudah dia ngirimnya tanggal 15 pagi. Sementara kan kita kan sebenarnya kalau juri kan udah mulai ya, mulai ngeliat-ngeliat, ada yang oke nih. Semakin kalian duluan sebenarnya chances are kalian lebih duluan bisa dilihat berulang-ulang oleh tim juri. Beneran. Kalau kalian ngirimnya belakangan, yaudah kita lihatnya cepat aja, yaudah ini sebenarnya mungkin bagus, tapi ada kekurangan dikit, kekurangannya itulah yang nempel sama kita, juri-juri. Ini aku kasih bocoran aja, supaya kerja kalian efektif. Ya, jadi sebenarnya as simple as that. As simple as that. Kalau kita bisa buka sesi tanya-jawabnya, jadi biar lebih interaktif, ini udah memasuki jam kedua kita. tadi kita mulai jam 2, lebih 15, ini pas 1 jam aku. Sekarang udah 3 lebih 18 menit. Sehingga mungkin kita bisa ada 48 menitan untuk 42 menitan untuk kita brainstorm, brainstorm untuk karya. Baru terakhir mungkin Willy, aku prefer kalau ada pertanyaan di luar ini boleh. tapi kita lebih brainstorm untuk karya. Oke. Teh, berarti aku sudah boleh mohon izin, mohon izin, udah kayak ngomong sama Bapak Ibu Polisi. Aku mohon izin buat apa, membaca beberapa pertanyaan. Gitu ya. Sip. Salah satu, ini ternyata ya Teh, kalau tadi Teh-Tedh sempat nanya, ini sebenarnya dari mana aja sih yang aku baca di sini, teman-teman yang dari Puntianak, ada yang dari Medan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Takingon, dan lain-lain. Aku rasa beberapa pertanyaan bisa jadi walaupun belum secara spesifik udah dibacakan oleh Teh-Nia, tapi ada beberapa hal yang tampaknya sangat menarik gitu ya. Saya sebentar, saya mau cari dulu. Ini ada Agus dari Takingon. Aku bacakan dulu sebentar ya Teh. Yang pertama, apakah kualitas audio pemeran di film cukup penting, dan apakah ada tips dan trik katakanlah membuat film tapi pakai ponsel tapi dalam terbuka. Yang ketiga, dia pakai nanya, ini gimana cara menang lomba. Bikin karya yang benar. Yang pertamanya, kurang jelas tadi. Apakah kualitas audio itu menjadi satu hal yang penting dalam film, yang pertama. Yang kedua, tadi tips dan trik. yang pertama dulu ya. Ya, boleh. Seperti yang tadi aku bilang, kualitas audio itu sangat penting karena kan namanya film itu karya audio dan visual. Makanya tadi aku berpikir, ketika kita, apalagi kalau misalnya ada wawancara sama siapapun yang kalian pilih untuk jadi topik di K3 ini ya. atau misalnya kita, nanti abis ini kita nonton ya, 60 second documentary ya. Misalkan ya, Willy, yang pilihan aku itu udah. Bisa, nanti diusahakan sama teman-teman. Tapi mungkin dipertanyaan terlebih dahulu. Suara aku? Masuk nggak? Masuk, masuk suara kamu. Oke, oke. Ya teh, nanti diusahakan. Nanti aku kabari, bisa diputar atau tidak. Ada triknya kenapa? Gimana? Triknya adalah kita tetap rekam suaranya. Tetapi ketika kita editing ya, misalnya kita mau bikin apa? Mau bikin tentang bagaimana si barista gitu ya. Barista itu kan, dia kan bekerja sebagai bikin kopi. Bikin kopi di antara orang-orang yang ramai. Bagaimana dia menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, bagi dirinya, bagi teman-teman baristanya, dan bagi pembelinya. Itu kan pasti kamu kan ngerekam tuh, naruh kamera dengan berbagai shot list, kameranya dari pojok yang sana, sini, dekat jauh, segala macam kan. Kan itu audionya udah kalian nyalain pasti kan. Apakah itu audio langsung dari kamera, handphone, ataupun audio dari mic yang dipakai oleh dia. Tetapi kalau kalian tanya-tanya, Mas, itu kapan ganti maskernya? Oh ya sebentar lagi saya mau ganti masker nih. Gini, gini, gini dia jelasin. Saya harus ganti sarung tangan gitu. Saya nih kalau habis berapa ngasih-ngasih orang, bersentuhan sama orang, terus saya cuci tangan. Misalnya dia bilang gitu. Gak apa-apa, direkam aja. Tetapi ketika kita editing, kan ketika dia ada gerakan dia mencuci tangannya, ketika gerakan dia dia ganti sarung tangan, atau ada gerakan dia ganti masker, dia buang maskernya, dia ambil masker, ganti yang baru, dia keluar lagi ke menemui customer-customer, klien-klien pembelinya. Ketika kayak gitu kan, sebenarnya kita bisa ada triknya, yaitu setelah selesai dia bekerja, udah sepi, Mas, boleh ulang gak sih? Mas ngomong. Nanti gambarnya gak kita pakai, atau hanya rekam di data, di data mic. nanti pada saat Mas lagi gitu, kita mau masukin suaranya, Mas. Itu triknya. Mudah-mudahan kejawab. Pertanyaan berikutnya apa, Willy? Tadi sebenarnya pertanyaan yang kedua sudah dijawab juga sama Tehnia, langsung nyambung gitu, karena tadi dia nanya tips and trik, kalau misalnya menggunakan handphone, sebaiknya model-model atau tips dan trik apa yang bisa digunakan dalam membuat film, kalau pakai handphone terkait audionya tadi. Tapi dia mau fokus kalau di alam terbuka, ada-ada tips lagi gak Teh? Ya, kalau di alam terbuka sebenarnya tergantung, semakin sepi alam terbukanya semakin baik, karena kan gak ada suara, gak ada polusi suara ya. Ketika ada suara angin, suara daun berdesir, suara binatang-binatang, burung-burung berci-ci-coi, itu adalah ambience, ambience yang bagus. Kita kalau membuat film, malah kadang-kadang kita suruh berhenti semua diem ngomong si sound engineer jalan-jalan ke agak sedikit naik bukit, apa untuk ngambil ambience-nya untuk direkam pada saat editing nanti akan kita pakai. Tapi ketika udah ada seperti itu, ya mungkin itu justru akan menambah rasa, emosi, kejadian dari apapun yang kamu ambil di alam terbuka itu misalnya mau ngambil keamanan nelayan misalnya, mereka pakai itu kan, itu kan alam terbuka, suara ombak, suara apa, itu gak apa-apa menurut aku justru bagus, tapi ya memang ketika ada deburan ombak itu pasti kenceng ya suaranya, makanya kalau bisa daripada kita pakai direct audio, direct dialogue, lebih baik kita pakai voice over, narasi. Jadi ketika udah selesai, kita pergi ke rumahnya atau kemana yang sepi, kita bilang, ulang dong Pak, ngomongnya yang ini, ini, ini. Jadi, ya nama saya Syarif, saya tadi ini, saya nelayan, saya kalau di tengah laut ya gak pakai masker, tapi begitu nyampe ketemu langsung sama pembeli saya, saya langsung pakai masker, segala macam misalnya kayak gitu. Iya kan, itu kan dia bisa ulang, kita gak ngambil gambarnya dia ngomong, tapi suara narasi VOI itu akan kita tumpuk di antara dia lagi bekerja, beneran dia melaut, apa segala macam, sampai dia itu, dia ketemu pembelinya langsung yang udah nungguin di pinggir kapalnya, ya dia harus pakai masker lagi, dia ngingetin pembelinya juga untuk pakai masker misalnya. Oke, teh berarti ternyata salah satu hal yang bisa dilakukan, aku masih mute ya, eh gak ya? Oke, teh berarti yang bisa dilakukan juga, ibarat kata nih, ngakalin, boleh pakai voice over ya teh? ya boleh lah, boleh banget. Nah, kalau tete kan tadi belum pakai voice over, aku kebayang, misalnya dalam waktu satu menit gitu ya, boleh gak memasukkan, katakanlah, tulisan dalam film, apakah itu, itu dibolehkan juga, atau ternyata itu lebih, lebih gak asal. Voice over, grafik tulisan, itu kan membantu kita bercerita ya, sebenarnya. oke. Nah, aku, koder tadi kan aku mulut yang bacain, aku capek juga kali baca-bacain begini ya. Kali yang lebih capek, yang lebih capek pasti teknik ya, karena kita juga bertanya. Aku mau ke, oh ini ada, ada, aja yang nanya dia, dia nanya gitu, boleh gak sih, ada Rio Sanjaya nih, dari SMKN 3 Pontianak, kayaknya akan menarik nih, ada mau tanya, tapi dia mau tanya langsung. Rio, aku izin boleh buka open mic, silahkan Rio, kalau mau tanya langsung, ke tekniknya, kamu masih SMK, orang muda pula, pengen tahu deh, apa sih yang mau ditanya. Ada Rio? Oke, apakah suara saya sudah tersampaikan dengan jelas sebelumnya? Sudah terdengar Rio. Videonya kamu kalau boleh open, boleh loh Rio. Oh iya Kak, tapi disini kayaknya belum memungkinkan Kak. Takutnya nanti kamu benar. Oke, baik-baik, aku pikir kamu emang benaran di pantai, pengen tahu itu di pantai apa di Pontianak. Kayaknya bukan di sana ya. Silahkan yo. Oke. Perkenalkan nama saya Rio Sanjaya, berasal dari instansi Sekolah Menengah Kejelan 3 Pontianak, izin bertanya kepada Kak Nia Dinata, yaitu pertanyaan dari saya yang pertama, yaitu bagaimana strategi dalam berkompetisi di bidang konten kreator yang kreatif dan inovatif. Bagi pemula, kira-kira tips-entrik yang paling mudah ditempuh bagaimana, Kak? Lalu pertanyaan selanjutnya, apa suka dan duka Kakak sebagai sutradara dalam memproduksi sebuah karya film? Lalu bagaimana langkah yang ditempuh setiap mengikuti kompetisi atau lomba dalam pembuatan sebuah konten kreatif agar dapat selalu berkualitas dan dapat dipastikan itu menang? Kira-kira dari segi mana biasanya kreatoria penilaian yang paling menonjol di masa para juri? Terima kasih. Oke. Teh, aku bantu. Boleh, boleh. Jadi, terima kasih sekali sebagai anak SMK, anak gen Z ya, ini ya, generasi Z. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan teknologi. Tetapi yang aku lihat, banyak, ada kekurangan dari anak-anak muda yang memang sangat lihai dalam teknologi adalah kekurangan dalam bercerita. dalam menyusun ceritanya. Menyusun cerita itu harus unik, harus tadi otentik, jangan ikut-ikutan. Orang lain bikin horor, kamu bikin cerita horor. Orang lain bikin apalah yang lagi ngetop, terus kita jadi pengikut. Gak bisa. Kamu harus jadi pendobrak, harus memberikan ide yang baru, harus menyalurkan apa yang otentik dari teman-teman kamu, dari kamu di Pontianak. Jadi semuanya itu bisa dinikmati oleh teman-teman di Indonesia, kita di Jakarta, wah ternyata Pontianak gitu ya, seru banget. Jadi kontennya unik, makanya jadinya bisa menang. Apa yang membuat bisa menjadi konten kreator yang banyak digemari orang? Ikutilah kompetisi seperti ini. Ketika kamu ikut kompetisi seperti ini, kamu bisa mengukur ketika kamu menang atau masuk finalis, oh artinya gue udah berada di dalam jalan yang lumayan tepat nih. Tinggal bandingkan, kenapa ya yang ini bisa juara 3, 2, 1, saya enggak. Nonton karya-karya orang lain yang menang nantinya. Oh dia menang karena ini ya, karena topiknya K3, dia bikin juga topik K3. Topik bukan K3, ternyata saya bikin topiknya cuma tentang K1, apakah K2. Ya tentu saja saya enggak menang. Berani mengkritisi diri sendiri, bandingkan karya kamu dengan karya yang menang. Misalnya. Mudah-mudahan event kamu yang udah langsung menang. Itu artinya rejeki ya. Jadi maksud aku gitu loh nak, ini pasti umurnya aja lebih mudah dari anak aku kan, masih SMA, anakku yang paling kecil aja udah kuliah. Jadi gitu nak, kamu harus berani berkarya, berani ikut workshop-workshop seperti ini, pelatihan-pelatihan seperti ini, dicatat, di screen save, di screen capture tadi, oh, kisih-kisihnya seperti ini. Jadi jangan ngantuk, jangan tidur kalau dengerin webinar. Lalu praktekkan, praktekkan itu teori sederhana, tapi anak sekarang males ngelakuin itu. Anak sekarang kebanyakan nggak mau bikin shortlist. Yaudah nanti aja kalau di sana kita ambil ini, kita ambil itu, gitu kan. Saya seribu juta anak SMP yang pernah manggah sama saya. Gimana sih kan harus ada shortlist. Catat semua, persiapkan semua dengan baik. Udah ada shortlist, sesuaikan dengan kriteria kompetisinya. Kriteria kompetisinya apa. Oh, disarankan sama mentornya bikin dokumenter. Disarankan kita untuk mencari keunikan apa yang terjadi di lingkungan kita. Ya, ikutin dulu. Ikutin dulu pakem-pakemnya itu. Lalu shooting, edit, audio yang benar tadi aku udah bilang. Apakah mau pakai voiceover sebagai narasi, pakai grafik-grafik, sebagai pendukung cerita, pendukung kata-kata yang audio, let's say, audionya rusak. Kita kan bisa bikin grafik, gitu kan. Lalu kirim karyanya dengan tidak terburu-buru. Jangan tanggal 15 Januari deadline baru ngirim tanggal 15 pagi. Itu semua udah aku bilang dari awal sampai akhir ya, Wili. Kirim karyanya sebelum deadline. Karena kalau kita kirim di pas di hari deadline, mungkin juri-jurinya nggak sempat nonton. Kalaupun sempat nonton pasti cuma sekali. Kalau biasanya saya kalau nge-juri itu saya bisa nonton 10 kali, saya rewind lagi, saya rewind lagi. Karena apa? Karena banyak waktunya. Tapi kalau yang udah kirimnya udah last minute, kita bilangnya, ya pasti kita nontonnya cuma sekali. Oke, yaudah deh, ini bagus. Atau ini kayaknya enggak deh, udah coret, gitu. Jadi, hargailah waktu. kuncinya ada di situ. Oke? Tadi pertanyaan kayaknya belum dijawab yang satu lagi. Suka dan duka. Yang suka dan duka. Tekniknya selama ini gimana? Iya. Karena itu di dalam hidup itu selalu ada negatif, positif, selalu ada yin, ada yang, selalu udah suka, ada duka. Itu udah pasti ya. tapi menurut aku kalau untuk pembuat film profesional seperti kita, dukanya itu pasti semua hal yang berhubungan dengan investasi alias pendanaan. Karena bikin film itu biayanya kan tidak sedikit ya. Biayanya mahal. Apalagi sekarang bioskop, orang belum berani ke bioskop. Bioskop mungkin udah buka sedikit-sedikit, tapi protokol kesehatan harus dijaga, kita juga masih mikir, nonton nggak ya gitu. Jadi saya juga mikir apakah udah tepat nih kita launching di bioskop, apakah enggak, apakah akan kembali investasinya. Itu duka banget. Itu duka banget gitu. Karena membuat film itu pasti biayanya udah bukan J, bukan Jut, tapi M alias miliar. Kalau di dalam dunia yang profesional. Jadi kan ketika kita harus mempertanggungjawabkan dana yang sudah kita keluarkan kepada investor, itu kan duka ya apabila kondisi lagi pandemi begini. Maka dari itu saya, tapi tetap ada sukanya karena di saat pandemi ini tetap ada streaming platform alias OTT ya, over the top. Yang mana seperti Netflix, film saya ada di situ ternyata. Jadi kita bekerja sama dengan Netflix, bisa ditonton oleh seluruh dunia, 190 negara, didubbing, jadi bahasa Jerman, didubbing jadi bahasa Korea. Jadi saya bisa lihat oh yaudahlah itu sukanya, di antara duka ternyata ada kerjasama yang bisa menggantikan bioskop untuk saat pandemi. Tapi buat saya sebenarnya bioskop tidak tergantikan karena nonton di layar lebar, di kursi yang enak, di udara yang sejuk, handphone harus dimatikan, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Karena kita fokus ke ceritanya. Memang kalau kita nonton di Netflix, coba lihat nonton film A World Without. Eh, ada telepon masuk, yaudah, ngangkat telepon dulu, apa dulu, kayak gitu kan, walaupun kita bisa rewind sih. Dan duka yang paling dalam buat aku adalah pembajakan. Buat seluruh filmmaker, duka adalah pembajakan. Kan tadi saya udah bilang ya, kalau bikin film itu, bukan J, bukan jut, tapi M, mil, miliar. Jadi, ketika kita udah dipercaya oleh investor-investor, kita bikin, kita produksi, lalu kita tayangkan, baik di bioskop, maupun di Netflix kemarin saya. Ternyata, dalam waktu sehari, dalam waktu 24 jam, itu pembajak-pembajak sudah berserakan dan mereka membagikan link-link di telegram, mau nonton filmnya di Nia Dinata, Oh World Without Netflix, ini link-nya. Jadi, bahkan streaming platform seperti Netflix, yang mereka tuh menguploadnya dari Los Angeles, Amerika. Dengan kecanggihan itu, orang Indonesia lebih pinter. Dia tetap bisa ngebajak. Dan, ini saya ketawa-ketawa duka ya, dan maksud saya, saya langsung sedih ya, ampun, udah dibajak. Dan orang-orang yang mau nonton, oke, ini kualitasnya apa, gini-gini-gini. Saya nggak punya telegram, tapi kan sinematographer saya punya telegram, dan dia bilang, nih, disebalin di telegram. Jadi, seperti itu yang sebenarnya duka sih, kalau buat kita-kita pembuat film profesional. Jadi, saya minta semua yang ada di sini, kan kita orang-orang yang sangat menghargai hak asasi manusia. Orang-orang yang menghargai hak asasi manusia harusnya juga menghargai hak cipta. hak cipta itu ada di kalian nanti, kalau kalian juga sudah menjadi pembuat film profesional. Sama, sekarang hak cipta ada di saya. Ketika hak cipta saya direnggut, dan disebarkan seperti itu, itu adalah duka yang paling dalam. Oke. Semoga terjawab, teh. Dan yang pasti, thank you, udah ngingetin kita bahwa siapa sih sebenarnya sumbang sih yang juga terbesar untuk lingkar film, ya salah satunya penikmatnya. Dan alangkah baiknya teman-teman hari ini bisa berpikir dua kali, kalau misalkan ada link, bajakan yang lu kasih via telegram, lu stand out dan bilang say no. Jangan say no to drug sama say no to corruption aja, tapi say no juga sama pembajakan tuh. Cangkemin, eh cangkemin. Pikirkan baik-baik. Camkan. Camkan. Aku tuh sampai salah. Karena kebiasaan ngecangkem, jadi cangkem ya. Teh, mau nanya ini dong, tadi salah satu yang paling dikankan teknia nih dari tadi adalah terkait kompetisi video atau video satu menit adalah relate dengan diri sendiri, relate dengan personal, semua pengalaman personal lihat sekeliling. Kalau teknia, karena beberapa film teknia juga kita tahu adalah hal yang relate dengan personalnya teknia tadi sempat cerita, pertanyaan yang seperti apa yang harus ditanyakan ke diri sendiri terkait dengan mengangkat kisah dari personal. Ya, seperti misalnya seberapa penting sih topik ini buat saya itu pertanyaan yang paling penting. Oke. Misalnya tadi siapa? Apa? Adik dari Pontianak misalnya. Mau mengangkat misalnya tentang buruh buruh keselamatan selama pandemi buruh batubara misalnya. Kalimantan gue ingetnya batubara aja ya, Nek? Padahal banyak yang lain ya. Atau apalah buruh tambang atau apapun yang ada di dekat Pontianak misalnya. Tanyakan ke diri sendiri seberapa penting sih aku mau bikin ini untuk kompetisi ini. Atau keselamatan yang oke, kita ngomongin itu dulu. Ternyata penting. Kenapa? Karena kakakmu ternyata salah satu buruh itu. Misalnya. Itu kan artinya relate nggak personal? Relate banget dong. kamu lihat kakakmu kesehatannya sudah mulai tidak baik atau apa mungkinnya. Atau memang ternyata di situ sangat baik pelayanan kesehatan terhadap pegawai-pegawainya. Kenapa penting? Karena itu kakak saya. Saya sayang sama kakak saya. Saya peduli sama keselamatan, kenyamanan, dan protokol dia selama pandemi ini. jadi kan masih terkait topik. Atau misalnya di Kalimantan apa? Guru-guru di SMK itu peduli nggak mereka terhadap keselamatan, kenyamanan dari mereka sendiri di antara mereka dan murid-murid kan di SMK Pontianak ini. Itu kenapa penting? Karena saya muridnya. Saya yang bertemu dengan guru ini. Kalau kita saling tidak menjaga keselamatan belajar-mengajar bisa saling menularkan. Penting doang buat saya. Jadi itu relatable dan relevansinya ada di situ. Oke, pertanyaan pentingnya adalah seberapa penting isu ini, seberapa penting ini mau diangkat, seberapa penting temanya relate sama kita. Oke, aku mau ngundang penanya ya, ini namanya Syahid Malik. Syahid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syahid. Apakah Anda di sana? Aku mau ngasih kesempatan buat Syahid karena dia tadi mau nanya terkait menulis ide dan produksinya itu seperti apa? Ada nggak ya, Syahid? Syahid, aku izinkan diri mau open mic? Ada, ada, ada. Oke. Syahid, Sok, boleh nanya. Hai, Syahid. Hai. Pertanyaannya kan ini soal kepercayaan diri sama karyanya, kan kadang kita dari awal ketika nulis ide terus apa ya, kumpul sama teman-teman bahas ide konsepnya mau gimana apa segala macam sampai ke produksinya. Nah, ketika kita setelah selesai produksi setelah selesai editing kita nggak nggak dapat kepercayaan diri itu sama hasil jadi karyanya. Nah, itu kita harus kayak gimana? Aduh, Mas. Apa yang membuat kamu tidak ada kepercayaan diri ketika udah lihat jadi hasilnya? Apa, boleh boleh dijawab nggak pertanyaanku? Kenapa poin-poin apa ketika nonton karya kamu terus kamu jadi nggak percaya diri poin apanya? Syahid, boleh lho unmute dan jawab pertanyaan tekniknya. Iya, iya. Ada suaranya? Ada. Silahkan. Waktu itu yang buat nggak percaya dirinya yang pertama saya masih ngerasa kekurangan di audio masih banyak noise-nya terus ada ada beberapa lagi lah yang jadi pertimbangan saat itu sampai nggak bikin apa sampai bikin nggak pede terus dari ide yang diangkatnya pun waktu itu setelah kita masukin festivalnya kita jadi mikir kayaknya kurang ya gitu tuh jadi lihat hasilnya merah ngerasa kurang itu sih tapi akhirnya dimasukin ke festivalnya dimasukin juga akhirnya abis itu ditayangin oleh festivalnya kalau itu aku nggak tahu kayaknya udah nggak lolos juga sih kayaknya produsernya yang megang gitu kamu punya youtube channel atau facebook ditaruh nggak di facebook video ada ditaruh di facebook eh di youtube tapi di private sekarang oke ya jadi sebenarnya nggak apa-apa itu sebenarnya bukan kamu tidak sendiri karena kebanyakan kita juga kalau nonton kayak aduh kenapa waktu itu gue nggak begini kita sebagai manusia tidak pernah puas ya tapi jadi aku cuman mau bilang bahwa kamu tidak sendiri even yang profesional aja selalu masih sering merasa begitu cuman kalau aku boleh bilang bahwa kita tidak usah merasa terlalu peduli dengan perasaan itu oke kita sadari boleh kok gue nggak pede ya tapi abis itu tetap kita kirim kalau nggak lolos kita tayangin di Youtube kita sendiri dan kita harus catat apa ya kelemahannya ini menurut kita dan ketika kita punya kesempatan untuk itu kompetisi lagi dan produksi lagi kelemahan itu harus udah kita atasi jadi kayak audio noise segala macam jangan pernah takut bikin film yang isinya hanya voice over apalagi film di bawah di bawah 5 menit itu nggak apa-apa isinya voice over jadi ketika editing dan udah aduh ini noise-nya banyak banget udah deh nggak bisa kita harus ubah struktur kita ganti dengan voice over kan seperti itu kita boleh begitu kita bisa bereksperimen seperti itu kalau ternyata itu tidak berhasil juga subtitle selalu membantu jadi walaupun ada dialog dan bahasa Indonesia subtitle kan kita selalu mikir oh subtitle itu harus bahasa Inggris supaya orang boleh bisa nonton enggak juga subtitle itu bisa tetap bahasa yang dia ngomong di dialognya tetapi keluar subtitle atau bahkan kita utarakanlah kelemahan kita sendiri di depan sebelum menonton film kasih disclaimer di depan hitam putih film ini kita bikin dengan independen dan dengan amatiran selamat menikmati maaf ya kalau audionya jelek jadi kita kasih subtitle jeng jeng baru judul baru mulai jadi kita juga nonton aduh iya iya kasihan anak-anak ini kita berempati gitu loh tapi tetap kita tonton seperti itu oke thank you jawabannya ini aku tadi nyari-nyari ada gak sini teman-teman perempuan yang nanya ternyata ada ada Mila Nurwanti Mil mumpung boleh nanya langsung ke Tehni ya kamu tadi mengajukan pertanyaan kenapa Teh yang mana Mila Mila Nurwati dimana kamu Mila dimana kamu kalau sudah dicari kalau tinggal halo di Jakarta hai Mil silahkan boleh langsung tanya aku mau nanya nih soal tadi kan selama pemaparan kita dijelaskan dan disarankan untuk membuat mikro dokumentari nah apakah boleh kita bikin karyanya itu yang selama satu menit itu di luar dari mikro dokumentari misalkan berformat divisi apakah ILM gitu iklan layanan masyarakat yang beratar belakang kayak menceritakan satu pekerjaan gitu misalkan kayak Gojek sorry pertama maksudnya kayak ojol atau misalkan pedagang apa gitu tapi kita bikin secara ILM atau TVC boleh gak dan gimana cara ada tipsnya gak untuk pengemasannya ILM ataupun TVC yang berdasarkan orangnya real kan kamu tadi nyebutin tuh ojek online ya itu namanya mikro dokumentari dokumentari itu berasal dari kata document document itu asli keaslian artinya ya apa orang ojolnya itu acting sebagai orang ojol atau beneran orang ojol pertanyaan aku gitu ini sih apa kita mau acting aja gitu jadi misalkan aku jadi ojol gitu nah aku memerankan gimana sih K3 sebagai ojol gitu kalau gitu bukan mikro dokumentari karena kamu yang memerankan selama ojol beneran orang ojol artinya dia tetap dokumentari tapi kalau kamu yang memerankan itu namanya itu namanya udah naratif ya kalau bahasa Inggrisnya it's a narrative mau itu berbentuk TV sih atau ELM but it's a narrative format when you make a narrative format kamu harus tulis di depannya inspired by apa terinspirasi dari kehidupan ojol gitu jadi kita harus kasih kredit orangnya boleh aja boleh aja semoga terima kasih terima kasih 60 second documentary aku baru mau kasih tau 60 seconds sudah bisa diputar teman-teman kita saksikan bareng-bareng ini tadi salah satu contoh yang bisa teman-teman saksikan dalam pembuatan kompetisi let's go suaranya ada gak ya suaranya belum keluar teman-teman boleh dibantu sebentar kita mungkin bisa nonton dua ya boleh teh ini contoh supaya audio visualnya bagusnya dia di ruangan terbuka ya lihat aduh kok gak ada suaranya teman-teman Ilo teman-teman Ilo bisakah bantu teman-teman Ilo ini tidak ada suaranya loh 60 secondnya kok gak ada suaranya sebentar teh lagi diusahakan bisa teman-teman bisa gak sharenya which sorry oke teman-teman kayaknya ini ada kendala teknis teknia tapi gak apa-apa kita bisa sambil saksikan ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman supaya kalian bisa kembali suaranya bagaimana dia mengakali suaranya tadi yang bisa dilihat tadi pertanyaanku ya teh dia menggunakan narasi juga ya tulisan ya oke oke kan cuma dikit tuh ada noise tapi noise-nya cuma dikit how is your trip gak apa-apa kalau dikit gitu exercise exercise and companionship two things that are invaluable i really like walking with chuck because it broadens my horizon interview yeah interview oh i didn't know that the way it's therapeutic it gives me an opportunity to talk to someone listen to what they have to say as well i've gotten as much out of this as any of the people i'm walking have lost weight i get to meet new people walking is amazing exercise talking has great therapeutic value two together it's a no-brainer my name is chuck mccarthy i live in hollywood california oke one minute ya kan only one minute oh jadi dia gabungin antar voice over dengan ya hasil interviewnya dia tau hasil interviewnya ada tadi kan pas dijemput kan jadi kita bisa bisa gabungin gitu loh ini ada satu ya yang aku lucu dan dia bukan seorang aktor ya teh dia real people bener-bener people walker that's why it's a documentary kita bilangnya mikro documentary gitu kan ini ada lucu banget ya satu lagi ternyata teteh mau kasih silahkan ini tentang perempuan tukang bikin wig untuk orang-orang penyakit cancer ini tentang si kila ini dia bikin wig tapi dia kasih wig gratis buat anak-anak sakit cancer ya my name is Quilip O'Hannam and I make three wigs for kids suffering from heros when the kids first get to see their wig it just melts my heart it just makes them feel love my name is Quilip O'Hannam and I make three wigs for kids suffering from heros when the kids first get to see their wig it just melts my heart it just makes them feel love my name is Quilip O'Hannam and I make Mbak dia juga bikin yang cuma 30 detik gitu loh bener-bener gak sampai 1 menit ya jadi gak semuanya 1 menit tapi dalam dalam sekian detik aja kita bisa ngerasain ya ampun ternyata ada ya kayak gitu kan something new gitu kalau aku rata-rata 50% dari apa yang aku tonton disini aku baru tau ada profesi itu ada orang yang kayak gitu orang yang ngalamin itu gitu dan hal ini walaupun tidak terlalu panjang katakan tadi mikrodokumentari berhasil mengorek rasa kita ya teh tadi terkait validasi perasaan yang ke Walker tadi gitu bahwa setiap orang butuh didengarkan loh setiap orang butuh ditemani gitu untuk memvalidasi emosi dan segala macam dan satu lagi ternyata ketika lo punya passion terkait dengan rambut lo kan bisa memberikan itu buat orang lain untuk teman-teman penderita kanker dan lo bisa lakukan dengan apapun caranya dan itu adalah relate itu gak perlu jauh-jauh cari gak perlu sibuk-sibuk nunggu inspirasi nunggu wahyu turun di kepala terus selalu ketak-ketik-ketak-ketik teman-teman cukup melihat dengan mata melihat dengan hati observasi dan tanyakan diri dan juga sekeliling kurang lebih seperti itu ya teh betul sekali jadi aku sangat-sangat berharap supaya semua yang ikut ada di sini bisa mulai mengobservasi sekarang baik mau shoot orangnya langsung misalnya tadi kan Mila dia bilang dia mau shoot dia sebagai ojol karena dia inspirasi inspired by keselamatan kerja kesehatan semuanya dari para teman-teman kita sebagai ojol jadi dia mau ngerasain sendiri tetapi ketika dia ngerasain kan harusnya dia juga udah reset artinya dia sudah observasi selama ini bagaimana hidup kita tanpa mereka kan jadi kan tanya ke diri sendiri penting banget gak sih aku menceritakan ini penting gitu mungkin buat Mila penting seperti itu ya Will ya teh thank you terima kasih banyak tadi tete sebab bicara harus ada kegiatan lain aku mau ngecakin terima kasih iya sebentar lagi teh terima kasih tapi kita mau foto bareng dulu ya teh nanti kita foto bareng sejenak dan sekali lagi teman-teman boleh buka open camp kita mau food sama teh ini ya teh ini ya terima kasih banyak terima kasih menyempatkan waktu terima kasih pernah menikmati waktu mau ngambil quotes dari di arisan 2 dari Mei Mei intinya kita memang harus menikmati waktu yang diberikan semesta dengan gratis teman-teman boleh foto bareng terima kasih terima kasih teman-teman yang pertama ada dunia sebentar saya mau koordinasikan dulu jadi di belakang sini ada tim yang bantu saya teman-teman tim yang akan ngasih tau saya siapa yang jawab paling pertama ya Rio sama-sama oke pertanyaannya adalah sebutkan siapa ketua RT dia ketua saya yang bisa langsung jawab yang bisa langsung jawab chatbox chatbox ternyata aduh banyak banget sih yang jawab sebentar teman-teman teman-teman nanti berhak mendapatkan apa uang elektronik dan juga hadiah dari HLO gitu ya dan yang menjawab dengan tepat adalah Inba 4 1 dengan menjawab ini jawabannya gampang banget aduh Arisan 1 Arisan 2 terima kasih Inba nama hasilnya siapa ya boleh kasih tau di chat nanti dibantu di kontak teman-teman terima kasih Arisan 1 dan Arisan 2 oke pertanyaan yang kedua teman-teman adakah yang tau singkatan dari jempolnya disiapkan jari-jarinya disiapkan yang bisa menjawab apa singkatan dari K3 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 kalau yang lagi jatuh cita pasti jawabannya kamu 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 bukan itu jawabannya siapa nih siapa nih yang jawab sementara aku mau dibantu dong aduh ayo aku sih nunggu-nunggu aja jadi teman-teman lagi bisik-bisik bisik-bisik dan jawaban yang benar adalah keselamatan dan kesehatan kerja ingat keselamatan dan kesehatan kerja siapa yang berhak mendapat teman-teman boleh bantu keselamatan dan kesehatan kerja jawabannya ada didin alfa izin eh benar gak sih Kak Willy penglihatnya didin alfa izin oke ya kalau mau lebaran didin alfa izin oh itu binal aidin oke itu tadi dari teman-teman tim yang ngasih tau selamat kepada empat penanya terbaik dan juga dua pemenang quiz dan teman-teman aku mau ngecapa terima kasih aku nunggu karya teman-teman karena aku mau ngumumin nih pertanya eh apa namanya kalau menang emang dapat berapa sih Kak juaranya berapa sih Kak tenang saja kita punya lima pemenang yang kalau misalkan teman-teman menang ada sekitar satu dua tiga dan juga lima pemenang favorit lima pemenang favorit masing-masing satu juta rupiah ini kalau teman-teman ikut kompetisi video semenit ya jadi sekali lagi kalau misalnya apa lima pemenang favorit itu mendapatkan masing-masing lima juta rupiah lalu juara ketiga dapat uang tunai sebesar sepuluh juta rupiah juara dua tiga puluh juta rupiah dan juara pertama mendapatkan hadiah uang tunai sebesar kalau tadi juara tiga nya ada sepuluh juta juara dua nya ada tiga puluh juta juara satunya sebesar lima puluh juta rupiah jadi teman-teman masih punya waktu saat ini tadi apapun yang sudah disampaikan oleh teknia aku akan ambil beberapa hal ya teman-teman yang pasti adalah poin penting yang bisa kita ambil dari sesi sharing hari ini yang perlu digarisbawai adalah membuat video singkat tidak lepas dari persiapan yang baik teman-teman pastikan kompetisi ini tentang apa teman-teman kemudian bisa cari hal yang sangat personal hal yang sangat dekat jadi katakanlah lihatlah kompetisi ini dengan hati kalau teman-teman katakan lihat kaki apa yang ada dibalik kaki apa yang relate dengan saya apa yang relate dengan teman-teman apa yang relate dan apa yang bisa disampaikan dan yang pasti persiapan teman-teman yang baik lakukan tulis lakukan riset lakukan observasi begitu ya lalu dan yang pasti punya perencanaan yang matang jangan terburu-buru gitu ya dan yang pasti buat dalam bentuk mikrodokumentari dan juga yang pasti jangan dekat-dekat deadline ya itu yang paling penting oke ya dan yang pasti teman-teman dengan perencanaan teman-teman yang matang video sepertinya pun pasti bisa menyampaikan pesan yang baik ingat sekali lagi suatu hal yang siwatnya personal bisa jadi satu hal yang sangat baik sorry sebentar maaf ya teman-teman saya ada koordinasi jadi perlu tak yang pasti mau ngingetin di tanggal 8 esok juga ada pelatihan lagi ya kakak-kakak ada pelatihan apa sih boleh aku tahu ada masterclass juga di hari Rabu di tanggal 8 Desember gitu ya teman-teman bisa ikutan juga dan tema yang akan diangkat adalah gadget simple untuk konten maksimal jadi teman-teman tadi sempat nanya bagaimana mau maksimalkan gadget gitu dan menggunakan sebagai konten yang sangat maksimal tanggal 8 ada gadget simple untuk konten maksimal buat teman-teman semua semua informasi dan segala macam silahkan buka Instagram kompetisi video semenit teman-teman bisa cari bisa cek dan lain-lainnya sekali lagi sementara aku tarik nafas dulu boleh ya aku excited banget soalnya ketemu teman-teman dan yang pasti teman-teman ikutan kompetisi videonya jangan lupa sesuaikan dengan tagline-nya creating safe and healthy workplace during pandemic dan yang pasti paling lambat sampai video 15 Januari 2022 pastikan teman-teman sudah mengirim jauh-jauh hari dan yang pasti akan dinilai langsung nanti oleh Teh Niedinata sebagai salah satu juri dan masih ada juri lainnya dan semoga segala sesuatunya bisa menjadi baik intinya aku Kak Willy mewakili International Labor Organization panitia penyelenggara kompetisi video semenit mau ngecapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya buat teman-teman yang hari ini berkenan hadir kepada Teh Niedinata aduh hatur nohon pisang meluangkan waktu untuk hadir secara online sudah memberikan sharing mentoring semoga segala sesuatunya bisa menginspirasi teman-teman untuk ikut kompetisi video semenit dan bisa memberikan satu hal yang bermakna begitu ya dan kita semua berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dijauhkan dari bahaya COVID dan ingat please protokol kesehatan teman-teman jaga jarak tetap mengenakan masker dan juga pastikan kesehatan dan keselamatan di dunia kerja saya Sang Willy mohon pamit undur diri mohon maaf jika ada salah-salah kata intinya teman-teman seluruh penanya terbaik hari ini dan juga pemenang nanti akan dikontak oleh kami semua saya thank you semuanya sampai jumpa salam sehat salam sayang dan salam cinta dan semoga semuanya berbahagia dan berdaya mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see ya pandemi COVID-19 sudah berdampak pada 29 juta pekerja di Indonesia semakin banyak perusahaan dan bisnis terpaksa tutup yang tentunya berdampak pada tenaga kerja perlindungan pekerja dengan mengurangi risiko infeksi di tempat kerja menjadi langkah yang amat penting untuk menjamin kelangsungan usaha di masa pandemi COVID-19 sebagai organisasi PBB yang mempromosikan hak pekerja mendorong terciptanya peluang kerja yang layak serta mendukung perlindungan sosial organisasi perburuhan internasional atau AILO meluncurkan sebuah proyek bertajuk meningkatkan pencegahan COVID-19 di dan melalui tempat kerja proyek ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan penularan virus di tempat kerja serta membantu pengelolaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik proyek ini akan memberi bantuan teknis kepada 1.500 tempat kerja di Indonesia lewat pengembangan risk assessment tool dan layanan rekomendasi dari dokter kesehatan kerja perusahaan dan pekerjanya dapat melakukan tindakan pencegahan penularan virus demi keselamatan diri dan kelangsungan bisnis dengan tujuan meningkatkan kesadaran dari setidaknya 10.000 pekerja tentang protokol kesehatan COVID-19 serta kepedulian akan K3 melalui proyek ini kapasitas pemangku kepentingan dalam menanggapi krisis saat ini dapat terbantu serta menjadi lebih awas dalam mengantisipasi tantangan K3 di masa depan kita bisa mendorong Indonesia bangkit lebih tangguh dan produktif pasca krisis COVID-19 dengan meningkatkan tindakan pencegahan di tempat kerja serta memastikan terciptanya lapangan kerja dan kelangsungan bisnis daftarkan perusahaan atau bisnis Anda sekarang dan cari tahu lebih lanjut tentang proyek ini melalui situs ILO di link ini panduan yang aman dan sehat saat bekerja dari rumah di masa pandemi tips bekerja dari rumah agar tetap aman sehat dan produktif temukan tempat yang cocok untuk bekerja di rumah memiliki pencahayaan dan ventilasi udara yang cukup pastikan lingkungan yang bersih dan nyaman perhatikan cara duduk yang ergonomis yaitu duduk tegak tidak membungkuk posisi leher tegak tidak menuduk ke depan atur kursi sehingga sandarannya menopang tulang belakang perhatikan jarak mata terhadap layar komputer laptop atau perangkat seluler atur kesesuaian cahaya perangkat untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata jika Anda menghadiri kegiatan ini bersama-sama jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak secara fisik perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih jaga kesehatan mata Anda dengan menerapkan rumus 20-20-20 yakni istirahat setiap 20 menit sekali dengan melihat objek sejauh 20 kaki kurang lebih 6 meter selama 20 detik tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara lakukan perengganan untuk merelekskan tubuh untuk keterengganan lebih lanjut silahkan hubungi pengawas ketenangan kerjaan atau anggota P2K3 di tempat kerja Anda semoga Anda kita semua dan Indonesia senantiasa dalam kondisi selamat dan sehat selamat menikmati